Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah live YouTube dan sudah kami rekam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, Bapak Ibu semua? Halo? Ya, kami akan lakukan proses seperti biasa kami di awal Zoom diskusi ini. Pertama, kami akan memoot all seluruh speaker yang ada di teman-teman semua, sehingga teman-teman tidak bisa bicara. Sampai nanti saya akan berikan kesempatan kepada narasumber, dan saya juga akan berikan kesempatan kepada penanya, aturan mainnya adalah, penanya silakan masuk ke dalam, apa istilahnya, participant, ada kolom participant di situ, dan di pojok kanan bawah itu ada raise hand. Teman-teman bisa raise hand untuk menunjukkan, biar saya sebagai host ini bisa tahu siapa yang ingin bertanya. Baik, saya akan mute all semua, dan saya tidak izinkan teman-teman untuk melakukan unmute sendiri ya. Baik, terima kasih atas kedatangan teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi, seperti biasa dalam Zoom meeting jam 20.00. Ini adalah sesi yang kelima, sejak kita mulai dari hari Minggu. Dan Alhamdulillah, partisipan kita terus bertambah. terakhir rekod kita pernah mencapai 90 partisipan yang aktif langsung di Zoom. Dan juga tentunya di YouTube channel Narasi Institute juga belum kita hitung tentunya. Ini adalah bagian, Zoom meeting ini adalah bagian dari edukasi publik kita, minimal terhadap diri kita sendiri, agar kita mengetahui, mengidentifikasi, merekognize apa yang sedang terjadi di lingkungan dan sekitar kita, sehingga minimal diri kita sendiri bisa mengambil keputusan yang tepat. Contoh misalkan keputusan, apakah kita stay at home, apakah kita perlu keluar rumah, nah ini tentunya keputusan-keputusan ini, diambil dari informasi yang kita dapatkan, setidaknya ya dari Zoom meeting ini. Yang kedua, kami ingin sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Kita Alhamdulillah bisa berdiskusi dengan para dokter, dan sesi kita hari ini adalah tentang update bersama para dokter atasi virus, atasi corona. Bersama kita di tengah-tengah kita sudah ada dua dokter, nanti saya akan bacakan kurikulum CV, kurikulum VT-nya yang lengkap. Dua dokter ini adalah dokter Eka dan dokter Ahmad Zaki. Saya ingin menyapa dulu, selamat malam dok, Assalamualaikum Wr. Wb. Dokter Zaki, silakan dok, saya tadi anmut, dan dokter Eka juga sudah saya anmut. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam untuk semua. Selamat malam. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya dokter Eka, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sudah hadir tengah-tengah kita. Dan saya juga ingin menyapa senior saya, mentor saya, pertama adalah Bapak Doktor Fadil Hasan. Selamat malam Pak Fadil, sehat Pak Fadil. Selamat malam. Pak Fadil, sehat-sehat saja Pak, hari ini. Saya sudah anmut nih Pak. Mungkin dia belum respon kali ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah. Senior-senior saya yang lain juga, diantaranya ada Bang Ramli Kamidin, ada teman-teman juga dari media, saya lihat. Biasanya teman-teman media ini, mohon izin Pak Dokter, Pak Dokter Zakir dan Dokter Eka, biasanya mereka juga mengutip ya, conversation yang ada di tengah-tengah kita. Jadi ini mohon izin juga, selain direkam dan live YouTube, bisa jadi apabila teman-teman media kita ini menemukan informasi yang baik, akan mengutip lebih lanjut dari seminar online kita pada sore hari ini. Jam 8 masih sore ya, Dok ya. Yang kedua, kami juga ingin sampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ini saya dapat informasi dari sosial media, ada staff, salah satu staff ahli sekretaris Universitas Indonesia yang meninggal dunia. Kalau informasi yang kami dapatkan, beliau karena sakit kanker ya, yang sudah lama beliau terima, tapi saya nggak tahu detailnya dan yang sebenarnya seperti apa, tapi ini sebuah berita yang sangat mendalam, duka mendalam sebuah keluarga besar Alma Mater Universitas Indonesia yang kebutuhan adalah alumni sana, dan bicara kami juga ini adalah, dua-duanya adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada Dr. Eka Ginanjar, beliau lengkapnya adalah, ini banyak sekali nih, Dr. Eka nih, gelarnya nih dok, Dr. Dr. Eka Ginanjar, SPPD, KKV, Finansim, FACP, FICA, dan Mars. Ini berapa lama itu dok, kuliahnya dok, banyak sekali dok, itu dok, gelarnya dok, luar biasa. dan saya yakin beliau adalah orang yang tepat dan kompeten ketika kita berikan tema kepada beliau adalah mengenai update kondisi lapangan, penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan. Mungkin nanti Dr. Eka juga cerita, karena beliau adalah juga dokter di RSCM dan FKUI, mungkin dokter bisa cerita juga bagaimana kondisi real di lapangan ya. Beliau adalah alumni Universitas Indonesia, beliau angkatan berapa ya dok ya? Dr. Eka? Masuk 96. Masuk 96. Dan beliau masuknya 96. Masuk 96, beliau pengajar di Fakultas Kedokteran Indonesia, sahabat kami, beliau juga aktivis kampus ketika mahasiswanya, pernah bekerja di karniologi fellow di Institut Jantung Negara IJN, kemudian beliau juga SMI-nya di Negeri 38 dan 39. IPD. 39, mohon izin ya. 39 Jakarta, staff IPD, FKUI, RSCM. Dokter Eka, kami berikan kesempatan maksimal 20 menit atau 25 menit kepada dokter untuk bercerita ya dok, kira-kira bagaimana kondisi lapangan di rumah secakit RSCM ataupun informasi yang dokter ketahui dan juga bagaimana sebetulnya keluhan ya dok, para tenaga medis kita ini terhadap penanganan kasus COVID-19 tentunya juga kan pasti ya selain civil society yang membantu pasti juga kan negara juga memberikan dukungan bagaimana dukungan negara yang teman-teman tenaga medis dan dokter sendiri rasakan. Saya persilakan dok. Dokter Eka. Halo dok. Lihatannya beliau tidak merespon kita ya. Dok, apakah koneksinya tersambung dengan baik dok? Ini ada Anud, mungkin beliau lagi punya ajat. Oke. Oke, oke. Sudah bagus ya dok ya. Sudah. saya izin pakai pakai ini ya. Share screen ya. Boleh ya. Boleh dok, silahkan dok. Halo. Ya, ya. Ada PPT. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Koneksinya sedikit terputus ya dok ya. Oke. Sip. Siap dok, sudah kita terima ini. Kedengar sekarang? Kedengar, kedengar. Oke. Ya. Ya. Sudah terlihat ya. Jadi, sambil setelah nanti waktunya cuma 20 menit akan menggambarkan kondisi lapangan seperti apa. Cuman saya mau mengajak teman-teman sekalian melihat ini. Melihat. Halo, Tes? Ya, ya. Bagus dok. Bagus. Lanjut dok. Halo. Ya, lanjut. Lanjut. Suaranya bagus. Terdengar dok. Bagus. Mungkin koneksi di dokter Eka nih ya. Lanjut dok. Halo dok. Dok. Ya, teman-teman kita terhambat dengan jaringan koneksi dari dokter Eka. Ini kita sebelum dokter Eka lanjut saya ingin memberikan memberikan video ya yang menurut saya keren yang saya peroleh dari sosial media. Ya, mungkin kita coba stop sharing dulu beliau. Masih sharing beliau ya. Coba kita coba oke. Continue. Mana dia video yang mau saya sampaikan. Pagi bekerja. seperti itu saya pakai video yang kemarin. Mana dia. Ya, sambil nunggu dokter Eka. saya ingin sharing video sebagai apa istilahnya ini. Icebreaking kali ya. Ini seorang profesor yang judulnya di bawahnya adalah jadi dia ingin cerita mengenai bagaimana corona virus itu bermulai. Ya, kita simak paparan pidato beliau. Baik. Indi biningging. Indi indi bining indi biningging. Ya. Indi 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 Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan dokter Zaki tersenyum ya. Ini penjelasan dari profesor ini kelihatannya menjelaskan bagaimana awal virus corona itu dalam 33 detik ya untuk mengucapkan 3 suku kata saja mengalami kesulitan yang luar biasa. Baik, Sambil menunggu Dr. Eka, saya kira bijak juga kalau seandainya kita langsung saja ke Dr. Ahmad Zaki. Yang Dr. Ahmad Zaki Yusuf, PhD. Beliau juga spesialis OT ya, dok? OT itu apa ya, dok ya? Ortopedi Traumatologi. Bedah ortopedi. Ya, bedah tulang lah, dok. Kira-kira ya, dok ya. Ortopedi ya. Kemudian, beliau juga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan selain juga berprofesi menjadi dokter, beliau juga pengajar ya, dok ya. Di Universitas Islam Negeri Sarif Fidiatullah Jakarta. Betul ya, Dr. Zaki ya? Baik, beliau. Gimana dok? Suaranya terputus, dok? Di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Iya, Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Ini beliau, saya bacakan gelar lengkapnya, Dr. Dr. Ahmad Zaki, M. Epid, SPOT. Spesialis beliau adalah Clinical Epidemiologis dan Orthopedic Surgeon. Pengajar FKUI, di FKUI N Jakarta, SMA 8, FKUI, juga di FKMUI, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan juga sebagai fellowship di kantor hospital di Yokohama, Jepang. Baik, ini ada yang mengatakan di chatting, ini cuma dubbing doang bang, bukan suara asli. Oke, itu video tadi. Baik, saya, itu untuk icebreaking aja dari Mas Bagus. silakan Dr. Zaki akan cerita mengenai bagaimana pandangan dokter terkait dengan manajemen kesehatan kita secara nasional ataupun manajemen rumah sakit ya, fasilitas kesehatan yang ada. Khususnya dok, terkait sebenarnya kita ini siaga gak sih dok sebagaimana pernyataan Menteri Kesehatan katanya kita sudah sangat siap sekali dalam menghadapi wabah corona ini. Silakan, Dr. Zaki. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Maknur kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama, mungkin untuk disclosure saya ingin menempatkan posisi saya sebagai epidemiologis ya, dan juga sebagai dokter bedah yang sedikit banyak juga berinteraksi dengan pasien-pasien yang mungkin saja pasien-pasien tersebut adalah ODP atau PDP. Jadi, mohon saya tidak menempatkan diri sebagai bagian dari pengambil kebijakan, begitu. Tapi, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa men simplifikasi sedikit permasalahan ini, bahwa di dalam teori dasar dari terjadinya penyakit, teori dasar dari terjadinya penyakit, paling tidak ada tiga hal yang harus berinteraksi sehingga kemudian penyakit itu bisa berbanifestasi. Yang pertama adalah agent atau agent itu bisa berupa virus, bisa berupa bakteri, bisa berupa parasit atau hal yang lain yang ini menjadi salah satu penyebab timbunnya penyakit, kita sebut sebagai agent. Yang kedua adalah host atau diri kita, inang atau host dalam arti ini adalah manusia itu sendiri. Dan yang kemudian yang ketiga adalah environment. Nah, bila ada interaksi antara agent host dan environment, maka barulah kemudian penyakit itu bisa bermanifestasi. Nah, dalam konteks ini, wabah yang kita alami saat ini, yang sudah dinisbatkan sebagai pandemi oleh WHO, maka tugas kita sebetulnya adalah memutus interaksi antara ketiga faktor ini. Supaya agent tidak bertemu dengan host supaya environment tidak menjadi tempat berinteraksinya agent dengan host. Itu yang simple. Penyakit ini adalah penyakit infeksi atau penyakit menular. Maka, bila kita ingin memutus rantai penularan penyakit infeksi ini, sebagaimana halnya dengan penyakit-penyakit infeksi lain yang sudah lama menjadi wabah di Indonesia, seperti kita ketahui, TBC saja kita masih peringkat nomor dua di dunia. Berarti berganti dengan India. Rugas utama kita adalah memutus rantai penularannya sehingga sedikit mungkin host atau orang yang tertular. itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah tertular atau orang yang sudah mengidap penyakit, kita ketahui secara dini early detection penyakitnya dan kemudian ditangani penyakitnya sehingga bisa sembuh. Jadi dua tugas ini sebetulnya kalau kita mau simplifikasi yang menjadi tugas sistem. Kita bilang ini sistem, karena kita nggak bisa bicara hanya petugas kesehatan, kita bicara kehadiran sistem di sini. Dan kalau kita mau bicara karena wabah ini sudah mengenai negara, maka sistem negara yang mestinya memang bekerja. Yang itu mengkoordinasi semua sektor yang terlibat. Tadi yang pertama, kita memutus rantai penularannya, mencegah agar agent tidak bertemu dengan host, supaya environment tidak menjadi tempat bertemunya agent dengan host, dan yang kemudian yang kedua, artinya kita harus menemukan cara, saya terus terang sudah agak lelah kita bicara soal karantina, lockdown, terakhir PSBB, ini seolah-olah kita bertempur soal memengkelatur dan istilah-istilah begitu ya. Prinsip kita ingin agar agent tidak bertemu dengan host dan environment tidak menjadi tempat bertemunya agent dengan host. Apabila itu tidak bisa dilakukan dengan sukarela, maka sewajarnya itu dilakukan dengan enforcement, dengan apakah itu kemudian law enforcement, pokoknya kemudian kita mengkondisikan sedemikian rupa sehingga agent tidak bertemu dengan host dan kemudian rantai penularan itu bisa kita putus. Dan mereka yang memang sudah terkena agent, sudah mengidap agent, dapat kita temukan segera dengan mekanisme diagnostik yang optimal dan tentunya nanti ini turunan-turunannya kita bicara lagi tentang rapid test, tentang PCR, ketersediaan swab, ketersediaan viral transport medium, ketersediaan laboratorium-laboratorium yang mampu melaksanakan pemeriksaan PCR dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa atasi penyakit yang sudah diderita itu dengan baik. Kita bicara lagi soal ketersediaan tempat tidur misalnya. Yang menurut data World Bank itu ketersediaan tempat tidur kita itu 1,2 per seribu atau 12 per 10 ribu. Jadi kalau misalkan kita melihat daya tampung rumah sakit saja kalau kita lihat sekarang memang sudah tidak mampu itu menampung jumlah yang sakit. Apalagi kemudian kita diminta untuk ini nih bicaranya sudah di sektor medis begitu ya karena karena sesungguhnya garda terdepan itu bukan tenaga medis garda terdepan itu adalah upaya mencegah bertemunya agent dengan host. Ketika agent dengan host sudah bertemu ya itu akhirnya nanti ketariknya baru ke tim medis petugas medis begitu. Jadi kita ini kan ingin agar bisa meminimalisasi orang yang kemudian terdiagnosa sakit begitu ya supaya apa namanya tidak overload beban di rumah sakit-rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Karena terus terang kalau ini kita tidak bisa putus rantai penularannya tidak akan mampu kita untuk menampung orang-orang yang sakit apalagi mereka kemudian yang critically ill mereka yang sakitnya sudah dalam fase kritis. Bayangkan di New York saja yang fasilitas pelayanan kesehatannya itu harus kita akui pasti lebih baik dibanding Indonesia. Pagi tadi kita lihat beritanya 700 orang meninggal dunia. Dalam satu hari? Dalam satu hari bayangkan. Itu kan lebih daripada satu isi Boeing 747 ya. 700 orang dalam satu hari di New York. Saya kira data mereka mungkin lebih akurat dibanding kita tapi oke lah kita tidak berdebat tentang data tapi intinya kita tidak boleh membiarkan fasilitas pelayanan kesehatan kita menerima beban yang begitu besar begitu. Artinya apa? Kita harus kuat dihulunya untuk mencegah agent bertemu dengan host. Dan apabila diperlukan instrumen yang kuat begitu ya instrumen yang menekan agar agent tidak bertemu dengan host dan kita tidak boleh membiarkan lingkungan kita menjadi tempat bertemunya agent dengan host maka kita bisa menekan mereka-mereka yang akhirnya harus positif menderita penyakit kemudian menjadi critically ill. Dan jangan lupa kita sudah melihat banyak sekali teman-teman kita yang usianya masih dalam usia produktif itu ternyata juga tidak bisa bertahan. Begitu ya. Jadi kita saya kira jangan terlalu yakin begitu terlalu walaupun tentunya kita terus-harus berusaha untuk hidup sehat ya pola hidup sehat menjaga hygiene dan sebagainya tapi jangan kemudian kita berpikiran bahwa kalau kita masih dalam usia produktif kita pasti akan mampu bertahan dengan kondisi daya tahan tubuh kita terhadap serangan virus ini. Karena sudah banyak sekali strain dari virus ini yang kita tidak tahu kita kena yang mana. Bagaimana virulensi dari virus ini kita tidak pernah tahu mana yang akan mengenai diri kita. Nah jadi agak sedikit gambling saya kira karenanya kemudian akhir-akhir ini ada beberapa teman yang beranggapan bahwa ini seolah-olah kita sedang digiring ke arah herd immunity begitu ya agar tercipta daya tahan kolektif begitu di masyarakat kita sehingga dengan sendirinya kemudian nanti akan terjadi equal state begitu akan hilang dengan sendirinya. Ini saya kira pandangan yang agak berbahaya kalau melihat kondisi kita saat ini. jadi gambarannya seperti itu Pak Matmur kita harus memutus rantai penularan dengan berupaya sekuat tenaga mencegah bertemunya agent dengan host dan tidak membiarkan lingkungan menjadi tempat bertemunya agent dengan host sehingga kemudian ini tidak menjadi burden untuk fasilitas pelayanan kesehatan kita yang bertapapun disiapkannya saya kira saya kira kita sudah berupaya pemerintah sudah berupaya membangun misma mengkondisikan misma atlet rumah sakit pulau galang dan beberapa rumah sakit bahkan dikonversi khusus untuk covid-19 saya kira ini tidak akan sanggup pada akhirnya kita untuk menerima misalkan di hulunya tidak kita cegah proses ini terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kita pasti sudah sadar bahwa kita berada dalam kondisi yang sulit leading sectornya dalam hal ini mau tidak mau suka tidak suka adalah kesehatan dan karenanya kemudian maka ya tentunya ada hal-hal yang harus dirunut kembali prioritasnya bagaimana kemudian agar kita survive dulu ini sebagai bangsa kita survive dulu sebagai bangsa dan kemudian nanti kita bisa rebuild again bangsa kita untuk kembali ke taraf kehidupan yang lebih baik karena kalau kita melihat saya sangat apa namanya terdiam begitu ya ketika melihat data yang dimunculkan bayangkan di New York bisa 700 orang dalam semalam itu wafat aduh saya kira ini suatu gambaran yang tidak pernah kita bayangkan bahkan by the text begitu ya baik itu ya mungkin bisa saya sampaikan sementara Pak Makno terima kasih terima kasih sebelum beralih ke dokter Eka saya ingatkan teman-teman juga untuk inisiatif ya self kesadaran untuk me-unmode ya tadi saya lihat datar belakangnya dokter Zaki itu banyak suara handphone tuh apa dari handphone dokter Zaki kali ya mudah-mudahan bukan dari dokter bukan dari teman-teman yang lain dan saya dok dokter Zaki saya ingin tanya dengan singkat dok tolong jawab dengan singkat dok menurut dokter apakah bantuan atau negara itu sudah hadir dalam penanganan covid ini dok dalam sisi yang dirasakan oleh tenaga medis ya teman-teman dokter menurut dokter gimana dok apakah sudah cukup berperan dok apa cukup atau tidak dok saya berharap jawabannya bukan iya apa tidak tapi kita masih melihat kondisi belum berubah dengan baik nah saya kira itu bisa diinterpret yang cukup signifikan dari hari ke hari ya dok kesannya masih agak lamban lah gitu ya dok yang jelas grafiknya terus bertambah kita lihat kemudian grafik yang sembuh juga tidak mengikuti grafik pertambahan yang sakit ini menggambarkan bahwa rantai penularan masih belum bisa kita kendalikan dan kemampuan rumah sakit dibandingkan dengan beban yang terus mengalir masih belum berimbang untuk bisa menyembuhkan sebanyak mungkin pasien itu jawaban saya baik terima kasih dok tadi yang paling saya ingat adalah bagaimana memutuskan rantai dari host ya dari tempat hidup virus ini dengan virus itu sendiri menurut saya itu ada poin yang sangat menarik sekali saya juga ingin bertanya sekarang kita masuk ke dokter Eka tadi sempat terputus saya ingin menyapa dulu dokter Eka dokter Eka apakah suaranya sudah terdengar sekarang dok suara saya terdengar terdengar sekali mohon maaf tadi terputus tiba-tiba hilang ya ya gak apa-apa dok jadi dokter Eka tadi kita sudah dengarkan dari dokter Zaki paparan beliau dan tadi poin yang sudah saya sampaikan beliau saya ingin tanya ke dokter Eka ya dalam nanti penjelasan 20 menit ke depan dok ini sebenarnya tadi dokter Zaki cerita di Amerika sudah 700 dok kalau dokter sendiri ada gak informasi dok yang bisa di sharing ini kita kira-kira piknya itu kapan dok yang kemudian apa sih yang terburuk dok yang dokter takutkan akan terjadi di masa depan silahkan dokter Eka Ginanjar ya ini saya sekalian presentasi ya 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 silahkan tadi saya saya juga disclosure saya bicara disini sebagai ahli penyakit dalam spesialis penyakit dalam baik yang berhadapan dengan pasien sehari-hari kebetulan saya juga di organisasi perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam dan saya setelah pengajar di FKUI dan juga sebagai apa magister administrasi rumah sakit ini saya ngurusin rumah sakit juga sedikit tadi menjawab apa yang Mat Nur sampaikan ini data tadi mohon maaf terputus ya ini data hari ini ya data hari ini kita lihat dulu dari yang tadi disampaikan oleh dokter Zaki kematian di US ya kemarin itu 700 hari ini 6 tetapi kita lihat di Spanyol hari ini 589 hari ini 589 bayangkan ratusan orang meninggal dengan cepatnya dan selalu begitu habis positif banyak habis itu besoknya menurun tetapi sekali meninggal sekitar 589 itu data pertama yang harus dilihat data kedua yang harus diperhatikan lihat disini ini 10 besar di dunia Indonesia masih dibawa tapi yang paling penting harus diperhatikan disini saya menjawab jawaban pertanyaan dari Mat Nur tadi yaitu lihat kasus pertama dimulai adalah pada bulan Januari US Itali Spanyol Cina Jerman itu dimulai semua pada bulan Januari kita kasus pertama kita adalah Maret awal Maret kan ya jadi artinya apa ini sudah duluan mulai dan kita ada di belakang mereka kurang lebih satu bulan sampai satu bulan setengah dari kondisi mereka artinya apa kita adalah satu bulan yang lalu dari US dan kondisinya satu bulan dari US seperti yang kita alami sekarang gitu Trump bilang gak ada apa-apa ini juga penyakit virus sembuh sendiri dan lain segala macam jadi gambaran ini perlu diperhatikan oke nanti mungkin para ekonom bisa lihat di sini Jerman kematian cuma 793 ya kalau dilihat dari case fatality rate atau apa kadar kematian kita gitu ya Itali paling tinggi ini sekitar kurang lebih 9% tapi Indonesia hari ini itu sekitar hampir 9% saya gak terlalu bahas panjang ini data yang harus kita perhatikan bahwa kita satu bulan lebih lambat daripada mereka yang sudah mulai dari Januari nah ini yang disampaikan oleh Dr. Zaki tadi Dr. Zaki menyatakan kita upayakan pertama adalah memisahkan host dengan agent agent ini adalah si coronavirusnya hostnya siapa hostnya adalah atau inangnya adalah si manusia itu sendiri ya beda dengan demam berdarah demam berdarah yang membawa kumannya adalah nyamuk jadi kita tinggal membatasi nyamuk semprot sana semprot sini nyamuknya mati si kuman atau si virus ini tidak bisa pindah ke orang lain menulari orang lain tetapi kalau penyakit ini penyakit covid ini virus ini yang memindahkan itu adalah manusia ya dengan kontak jadi virusnya tidak kemana-mana dia tidak bisa hidup lama di udara bebas di lungkangan bebas tetapi dia harus ada di orang yang sakit orang sakit ini yang membawa kemana-mana dia pergi kemana ketemu orang dia batuk abis apa dropletnya droplet itu cipratan kalau kita bicara atau batuk itu terbawa terpegang dan orang yang kena itu akan masuk ke mulutnya dan segala macam terhirup akhirnya tertular jadi itulah proses penularannya artinya apa ini tabel tolong diperhatikan ini adalah yang merah ini menggambarkan penularannya dibagi dengan waktu banyaknya kasus dengan waktu dari pertama ditemukan kita lihat kalau tidak ada intervensi sama sekali atau yang tadi dokter Zaki sampaikan yang namanya herd immunity atau imunitas kolektif imunitas yang didapatkan oleh komuniti yaitu kebalan yang didapatkan secara alamiah oleh suatu komunitas itu artinya apa orang harus terinfeksi secara secara atau seluruh populasi harus terinfeksi secara mayoritas macam-macam virus itu mengalami itu mempunyai angkanya antara 60% sampai 90% taruhlah kita virus ini 70% artinya apa untuk Indonesia dengan 270 juta populasi orang harus terinfeksi 70% yaitu sekitar 160-170 juta orang terinfeksi walaupun nanti saya akan bahas di belakang dari yang terinfeksi itu yang ada gejala itu hanya 20% artinya apa 80-85% itu tidak ada gejala cuma masalahnya di situ Mas Matnur kenapa orang tidak sakit dia tapi ada kuman ada virus di dalamnya dan dia jalan-jalan kemana-mana dia jalan-jalan kemana-mana dan dia menular orang dengan mudah nah ini makanya kasusnya bisa meningkat sampai ratusan ribu sampai jutaan kalau kita tidak membatasi pergerakan orang membatasi pergerakan orang nah kenapa ini penting ketika yang sakit itu atau yang tertular itu banyak taruh 170 juta yang bergejala itu hanya sekitar berapa 20% jadi dari 160 juta orang 20% nya berapa sekitar berapa tuh 5 juta sekitar 5 juta nah dari 5 juta orang yang bergejala ada gejala ringan gejala sedang gejala berat sampai kritikal ya enggak nah taruh lah yang kritikal itu rata-rata sekitar 5% atau 2% ya jadi bisa dibilang yang akan mengalami kritikal yang membutuhkan rumah sakit isolasi segala macam itu kalau 5% aja dari 5 juta itu berapa sekitar 100 ribu 150 ribu orang yang membutuhkan tempat tidur nah ini healthcare system capacity kita lihat kalau healthcare system capacity nya di sini ya yang di atasnya ini ini tidak tertolong tidak tertangani dengan baik artinya dia akan seperti kita dengar berita di Itali atau di US sekarang dia sudah sudah mulai memilih orang ini orang dipasukin ventilator atau tidak ini ditolong atau tidak atau dibiarkan begitu saja karena apa dia tidak punya kapasitas kapasitas kesehatannya tidak cukup untuk bisa memenuhi itu nah coba bayangkan ya sekarang kondisinya Jakarta itu punya 180-an rumah sakit Jakarta saja sudah kelimpungan sudah dengar kita berita di mana-mana apa pasien COVID apa di sini penuh di sana penuh ya akhirnya rumah sakit swasta juga buka dan segala macam ya pada akhirnya ketika daya tampung itu tadi dokter Zaki sampaikan kurang bisa memenuhi maka akan banyak yang tidak tertolong nah kalau kita ada intervensi ini ditekan ya dengan membatasi gerakan membatasi penyebaran maka ini akan bentuknya seperti ini yang hijau ini dan ini lebih bisa terpenuhi oleh healthcare system capacity masalahnya coba bayangkan kalau ini terjadi ledakannya ini di daerah di misalnya Papua yang kondisi normal saja fasilitas kesehatannya itu tidak cukup ya minim maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi mungkin bisa ribuan atau saya bisa bilang ini kematian masalah akan terjadi dan ini kita sangat tidak mau ini terjadi makanya ada dua arm yang harus dipenuhi yang pertama adalah membatasi penyebaran di hulunya hulunya harus bisa diatasnya dokter Zaki sudah sampaikan sebagai epidemiolog beliau putus rantai penyebaran di hulunya putus rantai penyebaran yaitu dengan kita mandiri safe distancing jangan kontak-kontak safe isolation social distancing physical distancing cuci tangan karena kuman di tangan dia bisa kita sentuh wajah jadi langsung cuci tangan karena virus ini akan mati dengan sabun dan pakai masker karena penularan itu lewat mulut atau napas bercikan kalau kita pakai masker dia akan tertutup di sini atau dari orang tidak bisa menularkan oleh kita yang paling penting adalah hindari kerumunan karena kita tidak tahu orang-orang yang ketemu kita berapa banyak itu adalah membatasi atau memutus rantai penyebaran tadi dokter Zaki bilang bisa sendiri kalau orang yang disiplin kayak Korea, Jepang mungkin bisa dilakukan sendiri tapi kalau tidak disiplin tidak tahu tidak 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 bisa diatur ya mau tidak mau harus ada enforcement di sini nah ini yang yang harus bisa disadari oleh kita nah selain memutus rantai penyebaran yang di hulu ini bisa dengan massive testing ini yang dilakukan oleh Korea yaitu temukan kasus sebanyak-banyaknya dan ketika ditemukan kasus ditangkep di class ring jadi orang ini positif positifnya kenapa oh dia kontak dengan di sini kontak dengan siapa aja oh dia kontak dengan A, B, C, D, E, E, F nah kelima atau ke sepuluh orang yang ini yang kontak dia di class ring di isolasi sehingga orang yang ditemukan ini dan orang-orang yang kontak itu dites juga yang positif tidak boleh ketemu dengan yang lain itu dilakukan dengan bantuan artificial intelligence dan segala macam sehingga orang betul-betul dibuat beda dengan Vietnam negara miskin kayak kita ketika ditemukan langsung isolasi orangnya di rumah dan segala macam dengan bantuan militer dan lain-lain sebab semua negara punya gayanya sekarang saya tidak mau bicara apa dan bagaimana Indonesia seharusnya nanti teman-teman yang berdiskusi harus bisa menjawab itu nah am yang sebelah kanan adalah fasilitas kesehatan dan untuk memenuhi fasilitas kesehatan ini sangat sulit ya kita tahu APD ada sudah teriak-teriak berapa banyak sekarang tercatat sudah 14 dokter yang menjadi korban kenapa? karena 14 terakhir datanya dan ini belum yang sedang dirawat barusan ini sebelum acara ini saya mendapat kabar adik kelas saya intensif intensif kan itu mau lulus dokter sebelum dapat surat izin praktek dia harus ada pengabdian satu tahun pengabdian bekerja dalam supervisi di Sukabumi dan tertular positif sekarang lagi mencari rujukan ke Jakarta bayangkan dokter muda masa depannya besar kita nggak tahu nanti mungkin dia sebenarnya calon menteri kesehatan yang akan datang tertular nah ini yang menjadi menjadi dilema banyak akan terjadi kematian masa dan akan terjadi generasi yang hilang makanya kami bisa menyebutnya bisa generasi yang hilang kalau kita tidak melakukan intervensi tadi memisahkan agent dan host dan kapasitas kita sulit kalau untuk ditingkatkan karena ya memang membutuhkan modal Amerika aja membesan 50 ribu ventilator baru untuk memenuhi kasus ini nah kita beli satu ventilator aja susah nah ini yang menjadi apa konsen kita sesedikit ini proses penyebaran ya tadi satu orang rata-rata menularkan kedua ada yang penelitian lain 2, sekian orang nah tadi ini saya sampaikan pemirsa sekalian Mas Matnur dari yang sakit tadi memang betul 80% atau 86% itu tidak bergejala tidak ada gejala tapi dia infeksius bayangkan kan saya misalnya sudah kontak karena saya imunitasnya bagus saya kuat saya tidak menimbulkan gejala tapi saya jalan-jalan saya ketemu orang tua saya yang punya comorbid comorbid itu penyakit penyerta saya cium tangan dan orang tua saya tertular dari saya yang saya aja tidak apa-apa itu sudah banyak kisahnya sekarang jadi ini yang menjadi bahaya dan dari 86% ini sekitar 11 tambah 12 ini bergejala ringan sampai berat sekitar 12-15% sisanya memang kritikal jadi sisanya sekitar kalau disini secara dunia 0,3 sampai 36% ini negara yang sudah menjalani data Indonesia tidak ada tapi kita lihat ini 1, 2, 3, 4 negara yang dianggap berhasil selain Cina karena Cina sudah dari awal tapi sudah berhasil menurunkan kurvanya kita lihat apa yang dilakukan ini lihat Korea testing program yang masif dan lakukan isolasi secara ketat jadi bukan hanya testing saja tapi setiap ditemukan kasusnya dilakukan isolasi yang ketat dipantau dia menggunakan teknologi lalu Jepang Jepang memang dari awal orangnya disiplin begitu diperintahkan oleh pemerintahnya orangnya disiplin tetapi dia juga melakukan social distancing dan menggunakan masker Singapura juga seperti itu dan Hong Kong saya tidak mencatat dengan jelas menjelaskan dengan panjang lebar yang saya mustahilkan sekarang data kita ini hari ini jam 4 sore tadi lihat kasus terkonfirmasi 1677 oke sembuh 103 meninggal 157 saya tidak terlalu membahas data-data ini yang saya takutkan adalah lihat disini peta sini terlihat ya petanya ya menyebar ya ya oke menyebar ya dokter lihat sudah 31 provinsi terkena tinggal Gorontalo Nusa Tenggara Timur dan Jambi oh sudah terkena sekarang terakhir Bengkulu Bengkulu sudah terkena jadi tinggal dua provinsi sekarang tinggal Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur apakah benar tidak terinfeksi kita tidak tahu kenapa pertama saya langsung masuk ke lapangan data terkonfirmasi itu 1677 saya tanya ke teman-teman spesialis penyakit dalam di daerah benar gak sih data itu diperiksa apakah orang yang sehat itu periksa dia positif atau tidak karena dia kontak seperti di Jakarta ternyata tidak yang dites itu adalah orang yang sudah sakit nah orang yang sudah sakit dites artinya apa data sini tergantung kemampuan kita melakukan testing yang gak tahu di Papua di Papua Barat seperti apa kemampuan testingnya ya Jakarta orangnya sadar dan mudah untuk cari tapi kalau di daerah belum tahu jadi data segini mungkin saja bisa lebih besar ya ada beberapa posting dari WHO dan segala macam menyatakan data di Indonesia mungkin lebih besar mungkin lebih besar saya gak bisa memastikan berapa kali lipatnya ya ada ahli matematika yang menghitung segala macam silahkan tapi data ini di lapangan sulit karena hasil swap saja bisa berkurang banyak ya apa hasilnya sulit untuk didapatkan nah yang menjadi perhatian saya kemarin nih Anies Baswedan bilang 283 dimakamkan dengan protok COVID Jakarta saja bayangkan dari data ini kalau seandainya taruh lah 80% benar COVID ya artinya sekitar 200an orang 250-240 orang itu pun masih lebih tinggi dari data nasional meninggal jadi kita under diagnose jadi ini kalau saya lihat sudah bisa saya sampaikan ini seperti melihat sudah melihat gelombang tsunami dan itu sudah kelihatan di ujung hingga tunggu datangnya sekali lagi kita satu bulan lebih lambat mulainya karena dari Wuhan ya belum globalisasinya mungkin belum sampai ke kita atau gak tahu sebenarnya kasus kita lebih awal kita gak tahu yang mudah-mudahan prediksi saya ini salah dan tidak terjadi itu satu yang kedua dari sini lihat provinsi-provinsi sudah kena semua dan kita lihat aja dari hari ke hari gak usah lihat data ini yang kita lihat adalah data provinsi mana yang kena dan bagaimana peningkatannya terutama dengan kasus meninggal ya tadi saya baca broadcast katanya di Sukabumi ada 200 kasus baru saya gak tahu itu benar atau tidak di sekolah polisi nah ini kan belum masuk data-data tersebut ya baik ini terakhir slide saya bisa dikatakan ini data dari hari ini ya bisa diperhatikan ini Itali ini Indonesia lihat ya gak usah lihat kasus banyaknya di Itali tadi sudah sampaikan kita lihat active case dengan close case active case artinya apa pasien yang dengan gejala dan critical ya jadi yang masih yang positif tapi yang gejalanya ringan dan gejalanya serius ya close case adalah yang recovered dengan yang meninggal jadi ya selesai sembuh atau mati ya kan lihat kalau di Itali seperti ini oke kenapa muncul kuning-kuning ya ya Itali seperti ini kita lihat 95% kondisinya ringan tadi data nasional apa internasional adalah 82% ya ini Itali 95% artinya 5% dalam critical heal critical heal critical heal apa butuh ICU butuh ventilator lihat 4000 pasien butuh ventilator sekarang berapa jumlah ventilator di Indonesia kalau itu terjadi itu itu pertanyaannya nah sekarang lucu lihat data ini ya teman-teman sekalian bisa lihat active case di Indonesia kondisi ringan 100% critical heal 0% ada dua apa kemungkinannya apakah datanya memang tidak dilaporkan atau orang sakit ringan langsung mati jadi gak sempat sampai serius atau critical heal ya saya gak tahu atau mungkin dua-duanya saya gak tahu ya lalu close case ya yang mati lebih banyak yang mati daripada yang sembuh 60% dengan 40% kalau yang ini 44% dengan 56% maaf saya gak tahu kenapa muncul warna-warna kuning seperti ini oke saya rasa demikian dari saya jadi teman-teman sejauh sekalian ini memicu diskusi saja kondisi di lapangan saat ini kapasitas health system kita di Jakarta ini aja sudah kelabakan ya kita sudah berusaha untuk membuat Wisma Atlet langsung penuh membuat beberapa isolasi langsung ruangan kapasitasnya tidak tertampung ya dan kita masih melihat kasus baru terus ada dan kasus-kasus yang keburu meninggal belum dicek juga ada di lapangan dan yang menyedihkan adalah tenaga medis banyak yang terkena kenapa? karena ketidaksiapan untuk bisa memeriksa pasien melaksanakan mengecek dan memeriksa pasien tanpa APD yang lengkap karena kebutuhan APD ini sangat kurang nah kalau itu dibiarkan maka saya tadi istilahkan tsunami dan tsunami ini sudah di depan mata dan yang bisa kita lakukan tadi dokter Zaki bilang betul selamatkan daerah karena kalau Jakarta sudah tidak bisa diselamatkan tapi selamatkan Jakarta yaitu dengan jangan sampai orang Jakarta yang sudah jadi EP sentrum keluar pulang kampung ke Papua Papua ada dua kasus pertama itu adalah klaster dari Bogor yang ikut seminar ekonomi di Bogor dia pulang ke Papua ada klaster dari Malaysia ada klaster dari pertemuan hipni di Lampung di Lembang dan sebagainya dan mereka sudah ketemu di mana-mana dibayangkan menular 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 yang menular kan usia yang 20-40 tahun sehat kemana-mana tidak merasa sakit tetapi orang-orang yang punya komorbid yang punya faktor resiko bisa mati saya rasa demikian mungkin lebih enak diskusi kita jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Eka sama seperti dokter Zaki tadi saya ingin tanya ya ini ada juga yang nulis ya dari Feby Anggraini izin berpendapat untuk memutuskan rantai penularan contohnya DKI sudah mengeluarkan beberapa ingup yang saya lihat belum maksimal dalam implementasinya misalkan ingup 7 tahun 2020 tentang pelindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat yang memiliki resiko tinggi bila terpapar COVID-19 dimana di dalamnya ada instruksi mendeteksi resiko tinggi dan juga melakukan edukasi di masyarakat ingup ini ditandatangani tanggal 26 Maret 2020 tapi sampai hari ini di wilayah saya berarti dia di Jakarta belum berjalan implementasinya dan protokolnya juga belum berjalan secara masif nanti dokter Eka juga ada yang nanya dok ini dari dokter yang gugur bertugas di polirawat jalan dan praktek di rumah bukan yang bertugas di rumah sakit terujukan mohon pencerahannya dok jadi katanya ini karena bukan bertugas di rumah sakit terujukan mohon informasinya dokter Eka ya jadi saya jawab yang mungkin yang pertama itu nanti dokter Zaki jawab apa bisa tambahkan tapi pertanyaan dari Mbak Feby ini memang itu tadi karakter orang Indonesia seperti karakter orang Amerika yang awalnya jadi waktu itu masih banyak ngumpul dan segala macam kita takut ini akan terjadi ledakan orang menularkan dan inkubasi itu 3 hari sampai 14 hari artinya apa inkubasi itu tertular sampai penumpulan gejala jadi bisa orang kontak hari ini 3 hari kemudian sakit atau kontak hari ini 14 hari kemudian sakit itu bisa seperti itu jadi memang harus ada sedikit atau banyak paksaan untuk orang kita untuk bisa betul-betul diam di rumah tidak kontak dan biarlah kita bekerja mengklaster mencari pasien-pasien yang positif dan pasien positif itu biar tidak kontak dengan orang lain nah untuk yang dokter yang gugur memang terdata 14 orang memang bervariasi bervariasi tapi memang untuk yang awal awal-awal generasi awal yang meninggal yang gugur awal itu banyak bukan dokter yang berhadapan langsung di depan tetapi memang melakukan praktek apa umum gitu ya bukan pasien COVID tetapi ternyata pasien itu datang dengan gejala COVID dan pada akhirnya dia memang ternyata PDP yang sakit sehingga dia tertular dengan tanpa ada kesiapan nah tetapi yang gugur belakangan ini memang dokter-dokter yang banyak berperan di depan ini dokter ya belum perawat perawat ada juga yang memang gugur memang tertular makanya kalau kita melakukan perlindungan dengan APD yang lengkap segala macam kita akan terlindung ya setidaknya 95% terlindung masih ada 5% yang mungkin bisa lolos sehingga tadi kalau pertanyaan apakah memang guru dalam tugasnya segala macam bisa dikatakan memang orang pasien atau dokter tersebut dalam pengabdian memeriksa pasien secara umum ya dan kesini yang tadi saya ceritakan pasien dokter intensif di Sukabumi itu memang betul-betul memeriksa pasien COVID dengan perlengkapan yang kurang memenuhi standar dengan jas hujan dan hanya masker bedah gitu baik-baik terima kasih dokter Eka saya ingin memberikan kesempatan buat audiens partisipan yang sudah berkumpul di Zoom ini ini terdata di tempat kami ada 86 dan di Youtube ini ada 25 ya watching jadi ini kita udah hampir 100 orang menyaksikan live streaming dan juga diskusi Zoom ini ada 3 orang yang sudah raise hand mengajukan tangan ya pertama Rosal Korni yang kedua Bagus Rendra yang ketiga Ruswandi ya saya akan berikan kesempatan ketiganya secara berurut-urut tapi sebelum bertiga nanya saya beri kesempatan buat Dr. Fadil Hassan ekonom senior dan pendiri Indef untuk memberikan input silahkan Pak Fadil terima kasih Pak Hidayat saya senang sekali pada hari malam ini bisa mendengarkan penjelasan dari kedua sumber yang memang ahli epidemiologi saya hanya komentar dua saja yang pertama tadi kan dikatakan kita awalnya itu kan satu Maret atau dua Maret jadi sekarang ini kira-kira sudah sebulan tapi ada kemungkinan enggak sebenarnya kita itu kasus positif Corona itu sudah ada di Indonesia sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi karena kita memang tidak melakukan pendeteksian gitu iya kan yang ini yang apa namanya yang cukup masif lah gitu kan dan itu pun yang ketahuan kemudian kasus nomor satu nomor dua nomor tiga kan bukan dideteksi gitu tapi mereka itu datang ke rumah sakit gitu kan dalam rumah sakit seterusnya dan kemudian ketahuan positif kan gitu jadi untuk menentukan apa namanya nih grafik kapan peaknya itu tanpa ada kejelasan kapan kita sebenarnya mengetahui secara pasti yang pertama kali itu terkena itu atau positif itu menjadi susah di kita ini itu yang pertama kemudian yang kedua apa namanya tentang data itu sendiri gitu kan data perkembangan atau data yang kena yang positif itu banyak orang meragukan ya kan karena tingkat kematiannya itu sangat tinggi gitu kan padahal tadi kan dokter mengatakan sebenarnya 96 itu kan hanya ringan dan sedang gitu nah jadi sebelum kita memiliki satu skema tes yang masif gitu ya mungkin kita sendiri apa atau projeksi atau apapun juga yang dilakukan itu menjadi kurang bisa di percaya atau dihandalkan gitu untuk melihat gambaran mengetahui gambaran sebenarnya daripada corona 19 di Indonesia ini mungkin itu aja komentar dari saya Pak Dokter mungkin kalau bisa memberikan satu penjelasan dari Pak Eka maupun dari Pak Pak Jaki terima kasih dokter Zaki sekaligus tadi pertanyaan tentang inggub gubernur dokter Zaki ini anmut oke silahkan dok terima kasih Pak Matmur untuk yang pertama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dihasilkan oleh dalam hal ini sorotannya langsung ke pemerintah daerah DKI ya saya kira apapun itu suatu kebijakan kalau tidak diikuti dengan apa ya daya dorong atau daya paksa agar mereka yang dimaksud dalam kebijakan itu bisa mengikuti maka kebijakan itu bisa jadi tidak terlaksana dengan baik begitu jadi saya kira yang menjadi perhatian kita saat ini adalah banyak hal yang terkait dengan physical distancing apakah itu namanya social distancing ini masih belum terlaksan dengan baik karena tadi daya dorongnya daya kalau boleh saya menggunakan daya paksanya ini kurang efektif begitu jadi kalau tentunya kalau kita melihat pertanyaan misalnya sampai hari ini belum sampai di wilayah tertentu begitu ya edukasi saya kira sebetulnya ini gambaran yang bisa jadi general begitu bayangkan Jakarta yang demografisnya saja sudah accessible begitu ya saya kira hampir semua wilayah di DKI Jakarta itu kan sudah accessible ya dan kemudian sudah tersedia fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam hal ini puskesmas yang sebetulnya menjadi ujung tombak dalam promosi dan edukasi kesehatan masyarakat tersedia dengan baik masih ada bagian dari masyarakat yang belum sampai begitu mesenya atau pesannya tentang hal ini ini tentunya bisa menjadi tolak ukur bagaimana ini kemudian di wilayah-wilayah lain yang infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatannya tidak lebih baik dari Jakarta begitu jadi ini gambaran gambaran yang bisa kita ilustrasikan bersama kalau melihat konteks saat ini di Jakarta begitu ya karena wajar gitu saya melihat ada semacam potongan video gitu tadi pagi bupati salah satu daerah di Papua itu bersikeras untuk menutup wilayahnya dari penerbangan luar yang sebelumnya keputusannya itu dicabut oleh Kementerian Perhubungan ya saya kira itu wajar saja gitu karena daya dukung fasilitas kesehatan mereka tentunya di sana jauh dibanding Jakarta bila Jakarta sudah sedemikian repotnya saat ini apalagi mereka kalau kemudian penyakit itu sampai masuk dan menyebar di sana begitu ya saya kira ini yang harus dipahami bahwa kondisi wilayah itu kan tidak sama karena kita harus mencegah dari awal agar penularan itu tidak terjadi kemudian yang kedua tentang kasus positif sebetulnya sudah dimulai bahkan sebelum Maret saya sangat setuju dengan hipotesa ini karena kita tidak tahu dari sejak dimulainya kasus ini di Januari itu bahkan sebelum ini kemudian diberikan nama COVID begitu ya oleh WHO kita tentunya apa namanya boleh yakin masih ada apa namanya warga dari daerah terdampak itu yang keluar masuk Jakarta sebagai pintu gerbang Indonesia sehingga ya kita tentunya tidak bisa menyangkal kalau kemudian penyakit itu mungkin sudah ada dari awal bahkan sejak dimulainya penyakit itu di Wuhan begitu di Cina Desember ya tapi ya Desember awal Januari begitu ya tapi kita belum mengenali penyakit ini bahkan waktu itu namanya bukan COVID masih penemonia Wuhan kita belum mengenali penyakit ini rumah sakit rumah sakit bahkan sampai Februari sampai Februari itu masih mendiagnosa sebagai penemonia begitu jadi saya terus terang agak kurang tertarik untuk melihat apa namanya pik-pik ini ya grafik-grafik ini karena ini seolah-olah kita seperti menentukan hari dua hari lagi tiga hari lagi seminggu lagi dua minggu lagi kita akan sampai piknya tapi kalau mata rantai penularan ini tidak terputus bisa jadi kita tidak mencubai satu pik kita akan menjumpai beberapa pik dalam grafik prevalensi kita ini yang mungkin terjadi jadi kalau kita hanya mengandalkan gambaran puncak grafik perjalanan penyakit dari negara lain nanti kita bisa tertipu dalam tanda petik bahwa seolah-olah kita sudah melewati piknya kita sebentar lagi akan sampai piknya sementara yang kita lihat sebetulnya adalah iceberg phenomenon fenomena gunung es yang itu belum keluar saja jadi saya kira kita jangan terjebak dalam melihat grafik karena sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa data kita valid kita tidak bisa menjamin validitas data kita sendiri saya kira itu sepakat semua karena kalau itu yang jadi pegangan kita berbahaya walaupun tentunya pakar yang menjadi regulator harus melihat tren begitu tapi yang buat saya yang penting itu adalah kita memastikan bahwa mata rantai keluaran ini kita putus itu penting bagi kita berbanding kita melihat tren dari grafik yang terus terang validitas datanya sendiri mungkin tidak bisa kita 100% yakin dan artinya pemodelan penyakit di kita tentunya tidak bisa sama dengan seperti misalnya tadi contoh yang disampaikan oleh dokter Eka melihat tren di negara-negara lain pun ada pertanyaan tentang apakah namanya karantina ini cocok atau tidak dengan kita rapid test yang masif ini cocok dengan kita kita tentunya tidak bisa mengambil serta-merta satu contoh saja dari satu negara kita tentunya harus melihat dengan daya dukung kita mengkombinasikan semua itu dan mengambil mana yang paling minimal membuat korban di masyarakat jadi apabila diperlukan kemudian harga yang paling murah saya harus menyampaikan bahwa Regen-Regen kemudian sekarang kita mau coba menggunakan rapid PCR itu kan semua costly yang paling murah sebetulnya untuk kita itu adalah memutus materanti penularan walaupun tentunya hitungannya tidak murah tapi buat hitungan korban hitungan resources itu yang paling murah adalah memutus rantai penularan dan apabila itu artinya diperlukan karantina dengan law enforcement maka itu mungkin jalan yang terbaik buat kita kalau resources kita besar seperti Jerman dengan daya dukung fasilitas pelayanan kesehatan yang baik bahkan mereka bisa mendatangkan pasien dari Itali untuk dibawa ke Jerman karena ICU jumlahnya banyak atau resources untuk melaksanakan rapid test sorry saya tidak ingin menggunakan rapid test untuk Korea itu kan mereka menggunakan sebetulnya PCR begitu ya tapi mereka punya banyak swap punya banyak VTM dan lain-lain ya mungkin itu jalan yang terbaik buat mereka tapi untuk kita mungkin adalah kombinasi dari itu semua dan dengan di awal memutus rantai penularan dengan cara yang lebih efektif begitu kalau melihat gambaran yang sudah disampaikan dokter Eka sekarang hampir semua itu sudah wilayah merah yang kita ingin adalah agar ketika seseorang yang sudah terjangkit melewati masa sakitnya dia tidak lagi tertular oleh orang lain begitu ya karena kita tidak bisa gambling apakah mereka sudah memiliki daya tahan setelah mereka terkena penyakit ini dan tidak menurut kepada yang lain jadi saya kira masih diperlukan pembatasan pembatasan pergerakan antar wilayah sehingga daerah yang tadinya mungkin akan berubah dari merah menjadi hijau kembali menjadi merah kita sudah mengengar kasus-kasus reinfeksi di beberapa tempat di Cina misalnya jadi saya kira gambarannya seperti itu untuk rapid test yang untuk mengecek antibody ini gugus tugas COVID sudah mengeluarkan panduan itu tentunya tidak bisa kita jadikan satu-satunya patokan karena itu nanti harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan dengan PCR dan rapid test yang mengecek antibody itu akan efektif baru sekitar setelah 10 hari setelah seseorang itu memiliki gejala jadi kalau yang digunakan di Korea itu mereka sebetulnya mengambil sampel dari penduduk untuk kemudian dicek tetap menggunakan PCR begitu ya saya kira itu untuk beberapa pertanyaan awal terima kasih Pak Matur dari Dr. Eka silakan dok apabila ingin mengomentari dok saya tambahkan sedikit ya pertama saya tambahkan boleh Dr. Zaki tidak setuju dengan grafik-grafik negara lain tapi tetap kita harus menjadi melihat apa yang sudah terjadi dari negara lain dan kita harus belajar karena ini sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita kita dikasih kesempatan belakangan kasusnya cuman tadi betul Bang Fadil sampaikan apakah ini pertanyaan besar apakah betul kasus kita itu 2 Maret itu apakah sebenarnya kasus sebelumnya sudah ada sebelumnya nah ini saya tidak bisa menjawab Bang Fadil karena saat itu para pejabat kita pasti berkelakar bahwa ini kita tidak kita kebal dengan makan nasi kucing kita sembuh itu akan sembuh sendiri dan segala macam itu saat itu masih ada kelakar-kelakar seperti itu padahal kita lihat di apa China dimana segala macam sudah kerepotan sehingga mungkin merujuk saya menonton apa yang diskusi Pak Gubernur Anies Baswedan dengan Deddy Kobuzer disitu dia bilang kami sudah memantau pas kasus dari bulan Januari dan memang ada peningkatan pasien penemoni ada peningkatan pasien penemoni angka peningkatan pasien penemoni sejak dari Januari tersebut tapi kita tidak tahu apakah itu karena waktu itu sebanyak pertanyaan nah itu aja yang mungkin saya tambahkan oh ya satu lagi tadi betul kata Dr. Zaki bahwa ini penyakit ini adalah penyakit yang memang novel apa ya istilah novel itu memang baru gitu loh kita semua masih masih belum tahu ini sifatnya berapa strain yang ada strain itu jenisnya karena kalau cuma satu virus ini dan terbentuk antibody harusnya kita tidak tertular lagi tapi ternyata ada angker infeksi artinya apa dia sudah membentuk antibody tetapi dia terinfeksi dengan bentuk lain yang rupanya berbeda karena jenisnya sama jadi strain yang berbeda artinya apa dia bisa berbagai jenis strain jadi banyak pertanyaan-pertanyaan obat yang efektif ada yang bilang hidrokloroquine afigan azitromisin dan lain segala macam itu semua masih pertanyaan besar karena ini virus yang baru jadi bisa bayangkan kita berhadapan dengan musuh musuh yang tidak kelihatan kita tidak ada yang bisa melihat virus dan kita tidak tahu senjata apa yang mempan untuk di situ yang kita tahu satu-satunya adalah penularannya melalui droplet dan hostnya adalah manusia jadi memang tepat sekali kata Dr. Zaki apa yang bisa kita lakukan yang termurah dan pasti bisa menghentikan virus ini adalah memutus rantai penyebaran nah caranya nanti kita mencapai para ahli bagaimana secara sosiopolitik secara ekonomi untuk bisa memutus rantai penyebaran karena kolateral emisi itu banyak dan impaknya secara sosial politik dan ekonomi saya ikuti beberapa diskusi sebelumnya Bang Matnoor ekonomi bagaimana dan segala macam memang ada tetapi kalau banyak yang berguguran generasi hilang orang sakit banyak banyak keluarga kehilangan keluarganya saya rasa impak yang didapat akan jauh lebih besar dan secara otomatis ekonomi juga akan melambat dan kita juga akan menghadapi kondisi yang sama tapi terlambat nah ini yang perlu diperhatikan saya rasa demikian mungkin ada pertanyaan dari yang lain ya terima kasih dokter Eka saya persilahkan kepada mas Rochelle Korni ya ini sudah meraih hand silahkan mas Rochelle Korni suaranya terdengar dengan bagus gak mas Rochelle silahkan bicara halo mas Rochelle Korni masih bersama kami kah saya sudah buka nih komunikasinya silahkan mas ya belum ada respon yang Pak Fadil silahkan Pak ya satu aja Pak ini Pak Dokter ya saya juga ingin tanya ini jumlah yang dites pakai PCR per hari di Indonesia itu berapa sih Pak sekarang ini atau dalam waktu katakanlah satu bulan ini per hari yang yang ingin taunya itu ada gak datanya itu Pak tahu dokter Taki punya datanya gak kalau saya sih tidak tahu ya tapi yang jelas sangat-sangat minim sangat-sangat minim karena yang saya tahu angka di salah satu lab ya saya gak bisa menyebutkan labnya di sini itu cuma bisa mengecek sekitar 180 sampai 200 maksimal tes sehari satu lab tapi yang masuk ke mereka sampai seribu lebih per hari artinya setiap hari dia kekurangan atau harus ada antrian 800 dan setiap hari akan bertambah antrian tersebut nah saya gak tahu kalau seluruh Indonesia berapa saya gak punya datanya mungkin harus di search lagi dokter Jaki mau tahu ya saya belum punya informasi mengenai berapa banyak sesungguhnya lab yang mampu melakukan pemeriksaan PCR ini ya yang jadi golden standard sekarang dengan sensitivitas dan spesifitas yang paling tinggi untuk virus ini dan berapa masing-masing daya atau kemampuan lab tersebut untuk memeriksa perharinya pertanyaan menarik saya kira yang bisa menjawab juru bicara COVID ini apa namanya gak pernah dibuka itu ya kalau di skornya kan saya dengar katanya per hari itu bisa ngetes 15 ribu 10 ribu minimal 10 ribu ya oke terima kasih dok without comment lagi baik terima kasih pak gimana ada pertanyaan menarik dari Mbak Feby ya ya Feby Anggraini penelitian tentang reinforcing factor bagi masyarakat Indonesia yang paling pas penggunaannya mungkin kalimatnya paling pas selain law enforcement atau bentuk hukuman saya tidak bisa menjawab tentang penelitian karena kalau untuk kasus COVID ini ya saya yakin belum ada nih penelitian apa namanya apa namanya daya-daya dorong kebijakan dalam aplikasinya ke masyarakat tapi saya ingin mengambil apa namanya hal yang menjadi local wisdom kita begitu ya kalau misalnya memang dirasakan law enforcement itu kurang pas karena harus menggunakan kekuatan aparat aparat apa namanya baik polisi maupun militer mungkin yang akhirnya menjadi apa namanya pilihan adalah from people to people begitu ya masyarakat sendiri yang kemudian menjaga apa namanya komunitasnya begitu ini pilihan yang saya kira paling bisa diambil kalau kita tidak ingin ada law enforcement yang sifatnya apa namanya ekstrim begitu ya polisi dan tentara turun ke jalan untuk membatasi pergerakan jadi kalau ditanya apakah ada hal yang lain yang paling pas selain law enforcement atau pemaksaan dengan menggunakan aparat maka tidak lain kita harus mengandalkan people to people power ini untuk kemudian masyarakat sendiri dalam komunitas-komunitasnya RT, RW, Kelurahan melakukan penjagaan terhadap warganya kita bisa lihat bagaimana Bali misalnya pada saat nyepi bisa kosong tidak ada kegiatan sama sekali yang berkeliaran adalah polisi-polisi adat yang itu sebetulnya juga dari masyarakat nah saya kira kalau kemudian kita bisa mendorong ini agar apa namanya ada kekuatan dari masyarakat sendiri untuk menjaga masyarakatnya mungkin ini bisa lebih mungkin ini bisa efektif kalau kita tidak menginginkan adanya law enforcement dari aparat baik itu polisi maupun militer tapi ya sekali lagi kita harus juga belajar antropologi masyarakat kita yang kadang-kadang kalau tidak ada paksaan dalam tanda petik ya mungkin agak sulit gitu untuk diatur terima kasih Pak Magnur ya terima kasih saya mau menyapa senior saya dulu ini ada Bang Tori Bang Tori apa kabar Bang Tori Bang Tori mana suaranya Bang Tori halo Bang Tori apa kabar ya Bang Tori alhamdulillah baik Bang Tori senior saya dan beliau juga aktivis parpol ya sebagai aktivis partai nomor 2 pemenang ya Bang ya partainya Bang ya mudah-mudahan nih Bang masukan-masukan dari senior-senior saya ini dari dokter-dokter ini didengar Bang di kalangan politisi kita Bang juga bisa sampaikan Abang ada pertanyaan nggak Bang atau ada komentar Bang? silahkan Bang Tori kalau ada pertanyaan atau komentar kalau pertanyaan sih saya rasa tadi saya lagi asik mengikuti ya saya ingin sebenarnya mengikuti apa yang disampaikan oleh dua tokoh ini ya dua tokoh dokter muda ini yang menurut saya harus memimpin gerakan revolusi ini udah gitu menurut saya di depan ini udah udah nggak nggak bisa ini kita begini maksud saya begini ini situasinya ya kalau kita lihat hari ini ya sampai kemudian statement dari pemerintah menurut saya pemerintah tidak berdaya gitu loh jadi apa yang disampaikan hari ini sebenarnya kan itu sudah dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah dan bayangan saya ke depan itu adalah ya tadi dokter Zaki saya tepat sekali menurut saya kita sendiri akan menjaga gitu loh kita sendiri akan menjaga jadi komunitas-komunitas kita seperti saya di RT ya sekarang ini udah kita jaga kita tutup pintu gerbang orang nggak boleh masuk dan sebagainya udah begitu saja cara-cara seperti itu karena kalau berharap dari pemerintah yang tidak berjalan yang tidak bekerja seperti ini hanya ya ini kan hanya mendilai aja mendilai waktu aja sebenarnya udah-udah kita udah saya saya terus-terus memang hari-hari ini hari-hari yang menyestakan dada kita baca berita baca apa dan sebagainya itu udah apalagi kalau tiap hari si Jubir itu sampaikan dia udah kayak penyambung malaikat Israel gitu loh menyampaikan yang mati jadi saya udah udah dalam titik pada titik itu ya jadi saya merasa kan tadi bayangannya coba Dr. Eka sudah sampaikan di negara-negara maju yang sistem kesehatannya luar biasa dibandingkan dengan negara kita udah menurut saya kita ini memang sudah pada tapi itu dan saya tidak tahu ini apakah ada strategi bukan strategi menurut saya sudah ada rencana ya rencana jahatnya itu sudah ada menurut saya gitu loh rencana jahatnya jadi awalnya saya berpikir ini karena pemerintah yang tadi mungkin Dr. Eka sudah sampaikan yang lalai kemudian mohon maaf bodoh menganggap ini lucu-lucuan canda-candaan dan sebagainya dan itu terbukti menurut saya statement-statement dari seluruh menteri yang ada pada saat itu ya bahkan sampai tingkatan wakil presiden gitu loh nah ketika ini muncul baru nih dan gak melakukan apa-apa gitu loh dan terus akhirnya seakan-akan yang saya lihat adalah banyak mencari-cari alasan-alasan pembenar dan sebagainya mendilai dan sebagainya dan itu yang terjadi terbukti pada hari ini dan sampai kalau kondisinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Zaki sama Dr. Eka tidak ada intervensi yang lebih lebih progresif istilahnya ya sudah ini ini setinggal bom waktu saja gitu loh kita tidak akan pernah tahu tahu-tahu nanti di sebelah rumah kita terkena atau diantara itu saja tinggal kita pasrah nah yang paling penting sekarang masyarakat membuat komunitas sendiri nge-block aja udah jadi saya melihat beberapa tempat sudah melakukan itu terutama di tempat saya juga seperti itu sudah di-block aja gitu aja saya senang karena saya memberikan kesempatan buat Bang Tor ini selaku juga mantan aktivis mahasiswa kelihatannya dok semangat dari mantan-mantan aktivis juga satu suara ini dok bahwa negara itu perlu berlaku lebih ketat lagi dalam melakukan apa yang tadi dibilang istilahnya mencegah rantai dari host kepada agentnya itu dokter Jaki kalau kalau boleh ya ke dokter Jaki kalau seandainya masyarakat itu melakukan lockdown tanda kutip ya secara tradisional yang menutup-nutup jalan yang disampaikan tadi dari mas Tori tadi itu kan bukannya malah kita ini semakin acak-acakan tiba-tiba kita mau jalan ke sana kita ketutup portal dan sebagainya ini bagaimana dok sebetulnya yang terbaik dalam konteks Indonesia dokter sudah sampaikan kita gak boleh mencetak negara lain begitu saja kita harus lihat antropologi dari masyarakat menurut dokter sendiri bagaimana dok atau begini dok saya ingin juga mengkomben dari pertanyaan dari teman-teman di chatting mengenai konsep heart immunity jangan-jangan kita ini cukup saja menggunakan teori heart immunity itu membiarkan masyarakat itu kena dengan harapan punya kekebalan alami daripada kemudian banyak yang harus dipikirkan mengenai penyediaan kebutuhan pokok ataupun dampak ekonomi ataupun kesediaan APD ini bisa jadi ya ada logika yang mengatakan udahlah heart immunity ini mungkin yang yang paling paling terbaik ketika apalagi kita lihat dari petanya itu dok dokter Eka sampaikan sudah menyebar sudah kemana-mana ini bagaimana dokter Zaki untuk meresponnya silahkan dok ya saya tentunya tidak bisa lebih jauh ke arah apa namanya prejudis begitu ya bahwa ini kita sedang dalam menerapkan heart immunity atau tidak tentunya apa namanya saya kira para pengambil kebijakan juga sudah punya banyak masukan tentang itu begitu tapi Bang Magnur tentunya yang kita perlukan adalah sistem yang bekerja begitu betul tadi kalau masyarakat yang menutup jalan ya itu bisa saja apa namanya membuat kekacauan di sisi yang lain begitu ya tapi saya kira itu adalah upaya yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita untuk menyelamatkan diri pemerintah sudah menerapkan keadaan darurat Bang Magnur kita sekarang negara kita saat ini ada dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat saya tekankan darurat ya kalau darurat itu kan hukumnya apa ya kita bisa melaksanakan hal-hal yang apa apapun yang diperlukan agar kondisi kedaruratan itu bisa teratasi begitu ya nah saya kira ini yang masih belum apa match and link kita sudah menerapkan keadaan darurat tapi apa namanya sense of crisisnya ini kita belum melihat cukup baik begitu di apa diupayakan begitu ya kalau kita dokter itu bekerja di IGD ya di gawah darurat itu kita hampir tidak bisa tidur satu malam itu ya kenapa karena kita selalu harus alert ketika ada pasien darurat sampai target kita adalah bahwa pasien itu harus selamat nah langkah-langkah penyelamatan pasien itu sudah ada guidance-nya ya sudah ada apa namanya urut-urutannya nah saya kira ketika bang 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 maknur tapi seminimalnya ya kita sendiri yang harus berupaya menyelamatkan komunitas kita bang maknur terima kasih ya 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 silakan dok pendapat dokter eka dari pernyataan dari mas Tori tadi mengenai revolusi-revolusi saya pikir mungkin kita lebih masuk kepada konten kesehatannya ya dok dibandingkan ke aspek politik ya karena aspek politik ini kan terlalu luas cakupannya gimana dok utama saya salam hormat bang Tori ini dulu tahun 1998-1999 angkat mic dihadapan apa ya memang dari dulu bahasanya seperti itu ya tapi saya tidak mau terjebak pada pembincangan politik tadi tapi memang mongga mau ini public health ini ber ber apa berdampak pada masyarakat luas jadi mongga mau memang kebijakan dan kebijakan itu tidak jauh dari bagaimana penguasa untuk mengambil keputusan dan saya cuma bisa menggambarkan bahwa betul dokter Zaki sampaikan kedaruratan kesehatan masyarakat sudah ditetapkan barusan keluar suratnya dan undang-undangnya sudah ada undang-undang kekarantinaan kesehatan jadi kalau lihat dari undang-undang yang pasal 10 kan kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh Presiden dan itu sudah ada PP-nya ditetapkan dan memang kita dalam kondisi darurat dan kondisi darurat ini adalah kondisi yang memang tidak bisa ditunda kalau terlambat jadi berdasarkan waktu ini bagi awam ya darurat itu apa kondisinya seperti kita sudah kebelak kebelakang kalau tidak disegerakan maka terlambat ini kondisi darurat seperti itu jadi ada gawat darurat nah darurat itu belum tentu gawat tetapi kalau tidak disegerakan maka akan terlambat nah terlambatnya ini seberapa magnitude kerusakannya tadi saya sudah sampaikan sehingga sudah keadaan darurat itu sudah sampaikan dan undang-undang 6 2018 itu sudah mengatur segalanya mulai penutupan tempat-tempat masuk sampai kepada karantina rumah karantina rumah sakit karantina wilayah dan PSBB yang diumumkan juga apa pembatasan sosial berapa PSBB kita pelajari satu-satu ya kita pelajari pembatasan sosial ya pembatasan sosial berskala besar jadi kalau kita ikuti itu sebenarnya sudah ada aturannya jadi kenapa yang disebut dengan karantina rumah yaitu ketika ada satu orang sekeluarga ter infeksi ya mengisolasi diri di rumah gitu itu namanya karantina rumah kalau ada orang yang sakit keluarganya sehat dibawa ke rumah sakit ke Wisma Atlet untuk diisolasi di sana supaya tidak bertemu yang sakit dengan sehat sekali lagi balik lagi ke tadi yang dokter Zaki sampaikan tidak bertemu agent dengan hostnya seperti itu nah kalau satu wilayah sudah menjadi kita gak jelas lagi kamu positif atau tidak ya satu wilayah di karantina nah wilayah ini artinya apa bisa RT bisa RW bisa satu kecamatan bisa satu provinsi atau satu pulau seperti itu karena wilayah tapi itu bahasa hukum Bang Tori yang bisa menjelaskan lebih jelas dengan segala konsekuensinya konsekuensinya tadi ada konsekuensi sosial politik dan konsekuensi ekonomi yang memang harus banyaklah ahli-ahli yang bisa berdiskusi tentang hal ini tapi sekali lagi ini sudah terlambat untuk Jakarta bagi saya ini sudah terlambat bagi Jakarta tapi belum terlambat untuk daerah yang lain sehingga kita harus betul-betul membatasi jangan sampai orang yang terinfeksi dari epicentrum dari Jakarta ke daerah dan di daerah menulari para kerabat yang di daerah sehingga tidak bisa dikendalikan di daerah dengan kesehatan fasilitas kesehatan yang minim saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi nantinya seperti itu Bang Mat Nur baik terima kasih Dr. Eka untuk tambahannya saya mau mempersilahkan Mbak Fethi Nuraini Mbak Fethi apakah Mbak mendengarkan suara saya dan apakah Mbak juga bisa halo bisa ya Mbak Fethi gimana nih videonya gak nyala ya Mbak ya oh videonya gak tapi pertanyaannya ada di chat Mas atau gimana langsung aja sampai langsung aja kalau udah ketemu dengan arah sumbernya siap ada di chat ya gimana Mbak masih masih ingin bertanya dengan langsung kan silahkan Mbak Fethi oh iya boleh saya ingin bertanya dengan Dr. Eka izin tanya dok saya ingin bertanya dengan Dr. Eka untuk pasien hamil yang batuk pilek dan demam baiknya bagaimana ya dok kebetulan kan saya bidan praktek di rumah iya hamil untuk hamil yang lagi batuk pilek hamil tapi lagi batuk dan pilek jadi gini iya kebetulan kan saya bidan praktek di rumah dok baiknya pasien disarankan ke SPOG atau bagaimana ya dok silahkan dok ini ini bentuknya ini saya sebenarnya gak mau membahas secara klinis ya disini ya karena nanti banyak yang bingung juga tapi prinsipnya begini ini ini wabah ya ini wabah artinya apa wabah kita harus curiga dengan gejala yang dicerita orang itu apakah memang ini wabah ini atau bukan karena ini seperti flu yang lain ada demam ada batuk pilek ada sakit tenggorokan ada batuk ini yang yang klasiknya 85% gejalanya adalah demam lalu 60-70% itu gejalanya adalah batuk kering dan flu pilek ya sisanya itu gejala-gejala yang lain sampai kepada di area dan segala macam nah sekarang dengan kondisi wabah seperti ini ada baiknya kalau memang ada batuk pilek itu tetap harus diculigai tapi kalau seandainya tidak ada kontak ya itu bisa kita coba kasih obat 3 hari aja tapi tetap isolasi diri kenapa? siapa tahu ada masalah nah kalau 3 hari masih demam sebaiknya dikonsulkan karena apa? tadi ini kita gak tahu wabah ini bisa saja memang covid bisa enggak tapi kalau iya curiga karena presentasinya ke klinik bisa macam-macam ya sekarang sudah ditemukan hilangnya perasaan maksudnya penci apa apa wangi-wangian rasa itu hilang nah itu salah satu gejala sekarang gitu terus ada seperti serangan jantung ternyata itu covid ada diare ternyata covid jadi ini ini memang bahkan sejauh saya ahli infeksi menyebutkan ini great imitators jadi apa dia menyerupai banyak banyak penyakit terutama saat sekarang ini yang kita juga sedang dapat serangan adalah demam berdarah sekali lagi ya demam berdarah kita belum selesai kita daerah daerah yang apa wilayah dengan demam berdarah jadi kita menghadapi dua serangan covid ini dan demam berdarah masih belum selesai belum lagi yang TB dan segala macam jadi kalau menurut saya lihat dulu klinisnya kalau memang bergejala berat ya segera dikonsulkan seperti itu Mbak Fethi terima kasih banyak oh iya mas Manto saya tambahkan tadi saya baca tulisan pertanyaannya Mbak Fethi ini dia tanya tentang anak sekali lagi ya yang banyak bergejala adalah yang usia lanjut dan comorbid comorbid itu yang punya penyakit diabetes darah tinggi autoimun imunitasnya terganggu lalu sakit jantung nah itu yang punya resiko gitu tapi yang suka menularkan adalah orang-orang yang muda yang diet tahannya bagus gitu loh ya usia 20-40 nah untuk anak angkanya kecil walaupun ada nah ini yang jadi masalah anak itu mungkin ada positif tapi gak ada gejala sama sekali diceria segala macam tapi kita peluk-peluk kita cium-cium kita ke selaran jadi untuk anak lebih ringan gejalanya dan angka kejadiannya sedikit tetapi kalau kena bisa berbahaya nah ini yang menjadi menjadi kita gak bisa angkau remelah sekali lagi balik lagi ke hulu putus rantai penyebaran itu lebih simple baik terima kasih dok saya akan buka ya akan buka pertanyaan untuk Yasmin Ye ini Yasmin ini laki atau perempuan ya mohon izin mas atau mbak kali ya mbak Yasmin ya ya perempuan oh perempuan videonya ini namanya kita bertanya tapi orangnya gak kelihatan gitu ini kayak invisible juga ini tadi dokter bilang invisible enemy musuh tidak terlihat ada mbak ya Yasmin di mana posisi di Jakarta Jakarta ya ya oke dinyala oke silahkan mbak Yasmin dinyala ya aduh gambar jelek oke maaf ya dari Jakarta Globe Jakarta Globe media ya mbak oke silahkan mbak oke mungkin pertanyaan pertama itu agak basic sih mau nanya pak kalau misalnya dari negara lain Korea Selatan dan China mereka kasusnya sudah menurun kalau dari analisis bapak dokter ini itu penyebabnya apa pak apakah itu karena obat yang mereka miliki yang mereka pakai atau kesinggapan pemerintahnya untuk lockdown dan apakah Indonesia itu butuh lockdown saya gak tahu ini udah di mungkin tadi singgung sebelumnya cuma mungkin boleh ditegaskan kembali apakah Indonesia butuh lockdown atau enggak untuk menekan penyebarannya itu yang pertama lalu yang kedua itu saya juga mau tahu pandangan beberapa dokter dari segi medis ya dari segi kesehatan itu upaya kemenkes sejauh ini itu bagaimana di lapangan apakah mereka sangat akomodatif untuk para pekerja kesehatan lalu untuk maaf kebanyakan kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya pak Dr. Zaki atau Dr. Eka keduanya jangan banyak-banyak kalau keduanya oh iya janji sampai jam 22.00 tapi kalau seandainya belum nanti salahnya menanyanya banyak-banyak oke maaf oke ini terakhir deh oke mungkin mau tahu proyeksi bapak-bapak dokter juga mungkin bisa melihat dari kasus sebelumnya SARS atau MERS kira-kira akan berapa lama corona ini menetap di negara ini bakal terus menyebar dan muncaknya itu kira-kira kapan dari timeline itu kita itu di posisi mana apakah kita masih di tahap awal atau kita sudah di mana dalam sikus penyebarannya gitu sih itu aja ya terima kasih terima kasih Dr. Zaki silahkan dok ya dari Bang Makhnor dari beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan saya kira saya akan menjawab kedua pertanyaan yang pertama kalau tadi tentunya kita sudah melihat bersama grafik yang disampaikan dokter Eka bahwa China, Korea Singapura dan mungkin Vietnam juga ya disitu ada Jepang juga sudah mulai menurun artinya apakah pertanyaan tadi apakah ini adalah karena efektivitas lockdown apakah karena kesigapan pemerintah apakah karena kemampuan daya dukung fasilitas kesehatan yang baik maka jawabannya adalah kesemuanya itu begitu ya kesemuanya itu kita gak bisa hanya melihat dari satu sisi saja mereka berhasil memutus rantai penularan dan mereka berhasil dengan daya dukung fasilitas pelayanan kesehatannya menyembuhkan yang sakit begitu jadi jadi bukan satu variable ya dok ya yang kemudian tidak bisa kita hanya melihat dari satu satu variable tentunya tentunya ada satu komponen yang lebih dominan yang dipakai sebagai strategi negara tersebut begitu ya dibanding komponen yang lainnya yang ini tentunya beragam tapi tidak mungkin hanya satu komponen saja itu bisa menurunkan angka kesakitan seperti yang kita saksikan pada negara-negara itu dan kalau ini kemudian pertanyaannya berlanjut kepada pertanyaan berikutnya apakah kita harus memilih lockdown maka saya akan memilih jawaban kita harus menerapkan undang-undang nomor 6 tahun 2018 secara kompensif itu saya kira jawaban yang paling baik untuk kita karena kita sudah punya instrumennya itu adalah apa namanya apa namanya tools kita begitu dan apabila undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini diterapkan secara kompensif saya pikir itu bisa menjawab pertanyaan tadi yang terakhir tentang pertanyaan kapan ini akan mencapai puncaknya dan kapan ini berakhir dengan kerendahan hati saya akan menjawab saya tidak tahu terima kasih kalau dokter kalau dokter tidak tahu kita juga lebih tidak paham lagi luar biasa kita ngeri jadi saya ngambung ya jadi pertama saya ulang lagi dari yang tadi awal bahwa ini virus baru kita belum tahu sifatnya secara secara detail kita belum tahu senjata apa yang paling ampuh untuk membunuhnya semua obat-obatan itu masih masih dicoba pada skupi kecil memang ada yang bilang berhasil ada yang tidak tapi berhasil itu berapa persen belum ada angka yang yang betul-betul efektif jadi ketika ada ada di koran bahwa sudah membeli obat ini sekian juta segala macam saya langsung bengong sebenarnya jadi belum ada apa metode yang efektif seperti influenza yang setiap hari atau kadang-kadang sering kita hadapi dan demam berdarah pun itu adalah self-limiting disease artinya apa dia sembuh sendiri makanya kenapa isolasi 14 hari karena dia akan mati sendiri dalam waktu 14 hari gitu loh kenapa ada angka 14 hari walaupun ada orang berteori lebih loh 14 hari ada yang bilang 21 hari ada yang bilang 27 hari tapi secara umum virus itu 7-14 hari dia bisa hidup artinya apa kalau kita sehat kita berdiam diri tidak ada apa-apain kita supporting saja itu sembuh sendiri cuman masalahnya virus ini menyebabkan SARS S-A-R-S Severe Acute Respiratory Syndrome jadi menyebabkan kerusakan jaringan paru secara masif secara mendadak dan berat dan paru kita fungsinya untuk apa bernapas ini ketika sebagian besar gambarnya itu rusak suaranya bagus gambarnya enggak ada ada kok ini bisa yang penting enggak suaranya sekarang udah ada jadi ketika terdapat kerusakan paru ini akan menjadi masalah makanya butuh ventilator dan segala macam makanya tadi saya bilang yang dari yang terinfeksi itu hanya di bawah 5% yang memang menjadi harus pasang ventilator dan segala macam jadi sebenarnya sembuh sendiri jadi kalau dengan sembuh sendiri artinya apa yang ringan-ringan sebenarnya di rumah aja yang penting tidak menularkan itu aja sebenarnya nah yang berat pasuk ventilator atau perlu pengobatan khusus harus ke rumah sakit sehingga memang kalau pertanyaannya tadi apa yang sudah kita lakukan negara kita apakah sudah betul KEMKIS responsif atau tidak ya tadi kita memang di awal ya saya gak tahu apa yang terjadi tapi saatnya sudah saya sampaikan sepertinya kita terlambat untuk memulai dan sampai terjadi pengalihan beberapa ya kalau dilihat di koran-koran ya pengalihan jurubicara dari menteri kesehatan terjadi ke yang jubil sekarang lalu diserahkan ke BNPB dan segala macam jadi ya kita bisa lihat lah fenomenanya tapi saya yakin kita semua berusaha untuk mencapai memutus rantai penyebaran dan memutus rantai penyebaran itu bisa dengan sendiri bisa kalau kita semua disiplin tidak ketemu dan segala macam itu bisa tapi saya gak yakin dengan 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 karakter bangsa Indonesia dipaksa apa dipaksa aja ngelawan gitu loh daripada apalagi yang suruh sendiri jadi harus diatur dan betul dokter Zaki bilang undang-undang nomor 6 2018 itu udah komprehensif sekali kalau itu dilaksanakan secara komprehensif artinya itu sudah setidaknya pemutusan rantai usaha pemutusan rantai penyebaran itu sudah kita lakukan begitu Pak Pak Tur saya rasa sudah terjawab semua ya ya ini ada yang masuk ini Allianzon Henry ini men-share sesuatu bisa di-close gak mas atau saya yang close dari sini tidak sengaja mungkin karena gambar tuh saya udah close ya jadi Mas Dr. Eka terima kasih atas penjelasannya saya mau masuk ke Mas Rizky Tajudin karena Mas Rizky ini biasanya dia pemikirannya agak beyond ya Mas Rizky ini tadi juga sudah komunikasi kami dia bilang Mas ini kok semuanya ceritanya serem ya kira-kira tadi Beliau juga sampaikan ada gak sih berita gembira lah kira-kira yang bisa di-sharing atas sebuah satu kejadian yang senang kita jalanin ini atau Mas Rizky Tajudin bisakah mendengar suara saya Mas Rizky bisa tapi kameranya gak bisa oke silahkan gak apa-apa kalau Mas Rizky dimana nih posisi di Palangkaranya Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah luar biasa silahkan Mas Rizky pertanyaan ke semuanya aja ya dokter-dokter ini terus terang tadi serem ya kita dengar apalagi ketika Tori bilang revolusi lah macem-macem dan sebagainya terus terang buat kita orang awam yang deg-degan lah setiap hari nah kalau mau ditanya gitu ya apa sih ada gak harapan baik itu dimana kita bisa kita lihat di kondisi sekarang ini sehingga kita bisa lebih punya optimisme dan sebagainya kalau kita ngeliatkan sekarang kan ini negara mau ancur dunia mau ancur macem-macem gitu ya mungkin itu aja ya Pak ya terima kasih menurut saya sangat positif ya pertanyaannya silahkan dokter Zaki ya saya mohon izin menjawab ini dari sudut pandang pendidik ya bukan epidemiologi public health atau bahkan dokter seorang guru lah ya guru bangsa lah ceritanya seorang pendidik saya kira guru bangsa masih jauh salah satu ciri dari pendidik itu dia belajar dari kesalahan Bang Magnur ya dan berupaya memperbaiki ke depan jadi mungkin yang paling baik memang kita belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki apa yang kemarin tidak tepat begitu tentunya kita harus optimis saya kira kita tidak boleh kehilangan rasa optimisme itu dan kalau ditanya berita gembira ada berapa tadi Bang Magnur 90 orang lebih yang masih bisa bersama-sama kita di kesempatan ini tentunya adalah kabar gembira ya kalau hanya tersisa Anda dan saya saja di sini ya saya kira itu sudah sudah menyedihkan begitu ya tapi ada lebih dari 90 orang yang masih concern tentang nasib bangsa ini dan bersama-sama ingin berbuat untuk kebaikan bangsa saya kira itu kabar yang sangat gembira buat saya tentunya jadi kalau kita ingin mengambil apa namanya ungkapan better late than nothing ya saya kira kita perbaiki kalimat akhirnya better late than death itself gitu terima kasih ya terima kasih bang Zaki keren-keren jadi dengan ada pertemuan dan masih ada banyak yang concern kabar gembira saya catat itu dok reka silahkan dok ya jadi memang saya tidak berniat untuk menakuti di sini jadi mohon maaf bang Rizky kalau sampai saya mengajak bahwa ini adalah kedaulatan dimana kedaulatan ini harus kita jalani dan harus diatasi nah optimisme yang bisa saya sampaikan di sini adalah atau kabar baik yang bisa saya sampaikan ini di sini adalah bahwa kita masih punya optimisme itu sendiri kenapa saya lihat bahwa sifat bangsa kita adalah gotong royong dan gotong royong ini sudah terlihat saat ini saya lihat di daerah perumahan saya semua ibu-ibu menggalang apa bagaimana bisa saling mengorder makanan jadi meningkatkan ekonomi masing-masing ketukang sayur dan segala macam dan sekitarnya itu saling membantu membantu jadi kita bangsa Indonesia ini punya sifat gotong royong dan itu yang menjadi kabar baiknya bahwa masyarakat sekarang sudah banyak yang sadar setidaknya di lingkungan kita di Jakarta dan itu yang harus kita sama-sama mungkin disini ada bang Fadil ekonomi untuk masalah ketakutan ekonomi apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin kita bisa saling membantu yang ditakutkan kan orang-orang yang makan sehari aja susah untuk cari makan akan kesulitan nanti kalau terjadi lockdown dan segala macam saya tidak mengatakan lockdown itu memang tidak ada damage-nya tetapi kita kalau sama-sama kita saling bahu-membahu saling bantu satu keluarga yang mampu membantu sekian keluarga yang kurang mampu saya rasa kita bisa lewati kalau memang cepat itu 14 hari tapi kalau memang berlanjut ya tadi kita tidak tahu sampai kapan tapi kalau kita hadapi bersama-sama ini bisa bisa selesai daripada tidak melakukan intervensi sama sekali tadi dokter Zaki sampaikan tidak-tidak tahu sampai kapan titiknya sampai kapan dan puncaknya sampai berapa ribu orang ratus ribu orang kita tidak tahu itu saja Pak Matur jadi tetap optimis dan itulah kabar baik kita ya baik dok ini saya mau izin nih dok kan tadi saya janji jam 22.00 mungkin dokter juga baru sampai dari rumah sakit habis bertugas ya mungkin lelah tapi ini ada dua lagi dok yang pertama adalah Pak Deni Suryo Prabowo ini beliau adalah kepala rumah sakit mau berdiskusi juga dok juga ini ada yang mengajukan tangan Acing Nasir ya mohon izin ya dok ya buka buat dua penanya ya dok ya silahkan Pak Deni Pak Deni Suryo Prabowo saya sudah makasih videonya Pak mohon dibuka Pak biar kita bisa melihat sama-sama sudah dibuka nih Ahmad oh iya siap 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 oke jadi prinsipnya ingin nyumbang saran dan kita sebenarnya dengan situasi saat ini harusnya adalah mencari solusi gitu bahwa dengan negara yang besar ini kemarin kami baru melakukan donor darah jadi sekarang PMI itu kekurang hanya sisa stok 30% dokter yang ada untuk stok saat ini sebenarnya kalau menurut saya berbicara pemerintah ini kita harusnya berani mundur selangkah tapi untuk mendapat maju sembilan langkah ke depan misalnya dengan lockdown misalnya kalau lockdown itu secara dokter menyampaikan 14 hari memang mungkin ruginya 100 triliun tapi kalau tidak di lockdown mungkin ruginya akan jadi 1000 triliun misalnya pemerintah mempunyai elemen yang sangat banyak untuk membantu sisi kemasyarakat gitu ya misalnya dampak-dampak ekonomi lalu dan lain-lain kalau tidak di lockdown mungkin akan lebih dampak besar jadi kemarin saya datang rumah Wisma Atlet sudah cukup dan cukup sangat baik pemerintah melakukan untuk rumah sakit di Wisma Atlet tapi pada prinsipnya kan kita juga tahu kekurangan dari sisi banyak sisi dokter perawat yang sudah berdampak kenal harusnya mungkin kita bersama-sama mencari solusi dokter dan lain-lain dokter Ahmad dan lain-lain bahwa kalau kami mungkin melihatnya adalah kenapa pemerintah tidak berani melockdown sehingga kalau dengan waktu 14 hari pemerintah dengan segera aparaturnya mereka punya instrumen lalu mereka bisa melakukan pembersihan secara masif di daerah-daerah misalnya ibu kota Jakarta memang menjadi pusat misalnya karena adanya bandara internasional dan lain-lain yang ditakutin oleh daerah adalah orang yang di Jakarta lalu pulang hijrah ke daerah yang itu bisa menjadi membawa satu perantara yang sangat baik dari sisi COVID nah ini dampak ekonomi cukup besar hasil rapat kami bahwa ekonomi akan menjadi turun nah inilah yang menjadi dampak kedepannya akan menjadi lebih bahaya memang harusnya kita yuk bersama-sama sifat gotong royong bagaimana memberikan knowledge product kepada masyarakat berbicara hari ini buruh harus kerja untuk mendapatkan makan mungkin pemerintah punya hal yang banyak lah infrastrukturnya tidak usah dikejar dulu misalnya lalu APBD kalau sudah tanggap darurat dikeluarkan maka APBD APBN bisa dikerahkan untuk ke COVID di seluruh daerah sebenarnya langkah-langkah ini yang harus kita gerakan supaya sadar diri bahwa manusia itu kita masyarakat harus di rumah lalu mungkin yang harus kita tambahkan adalah dokter kami ke PMI itu kasihan PMI stok darahnya kurang ini yang di Jakarta ya yang di Jakarta ya kami kemarin di Jakarta ya kami mau mengadakan dari jumlah yang kami rilis itu hari kemarin kami menyumbangkan ada 100 pendonor lalu hari ini sudah 130 pendonor besok sudah ada yang daftar kami sudah 200 pendonor jadi memang sisi yang donor darah ini sangat kurang nih dokter Ahmad jadi kita harusnya mencari solusi lah karena kalau kita tidak yang satunya pusat begini dia hanya begini membuat bingung masyarakat lebih baik menurut saya adalah mundur selangkah tapi untuk maju sembilan langkah ke depan lockdown yang memang harus di lockdown sehingga benar-benar diberikan disiplin kepada diri kita sendiri karena disiplin itu awalnya kebiasaan biasa bangun pagi ngopi lalu kebiasaan menjadi disiplin nah inilah disiplinnya harus diberikan contoh yang baik kepada masyarakat bagi saya sebelah selaku sekjen rumah sandi UNUN Indonesia adalah kita harus bersatu padu melawan COVID-19 karena jujur saja dampaknya akan sangat besar sekarang sudah hampir satu bulan tidak selesai-selesai kalau belajar negara lain bukan berarti harus di lockdown menurut pemerintah tapi buat kami itu solusi yang sangat baik daripada mengejar infrastruktur yang mengejar mohon maaf berbicara dan lain kita dilepas dari politik tapi prinsipnya adalah bagaimana mencari solusi bangsa ini harus bangkit bangsa ini harus maju kita harus tetap masa depan begitu mungkin terima kasih mas Denny terima kasih saya ingin kita tetap di rel kesehatan publik ya dokter Zaki dan dokter Eka jadi dok ini yang terkait juga dengan pertanyaan Pak Denny tadi untuk donor darah dok kan orang juga pastinya saya biasa donor ya dok tapi di era sekarang tuh ada kekhawatiran kita donor itu kita datang ke PMI juga PMI nya gak steril misalkan dari covid ini jadi apa dok yang seruan apa yang terbaik ya menurut dokter dan menurut ilmu yang dokter miliki untuk orang berdonor darah ini satu sisi kita shortfall donor darahnya butuh darah tapi satu sisi orang masih khawatir ya contoh saya lah saya untuk keluar datang ke PMI mungkin masih khawatir dok dengan situasi di PMI sana gimana dok menurut dokter dokter dan memang harus ada proaktif dari pihak-pihak PMI dalam hal ini untuk bisa mendapatkan donor darah jadi perlu diingat teman-teman sekalian bahwa covid ini memang wabah tetapi penyakit-penyakit yang lain yang selama ini ada pun itu tidak hilang sebenarnya gitu jadi termasuk misalnya kawan kita yang telasemia yang harus di transfusi seminggu sekali seminggu dua kali yang kecelakaan yang butuh darah yang operasi tumor apa segala macam yang butuh darah ini masih membutuhkan darah sehingga memang donor darah ini diperlukan tapi pertanyaannya bagaimana orang takut untuk pergi gak mungkin karena orang PMI datang ke rumah-rumah untuk ini dan sterilitas atau tidak nah ini masalah yang memang menjadi momok saat ini nah beberapa aksi sudah dilakukan oleh PMI setahu saya termasuk apa social distancing distancing yang dilakukan pada saat pengambilan darah dan perlengkapan screening yang memang lebih ketat dibandingkan biasa begitu ada demam ada batu pilek tidak boleh donor darah gitu jadi screennya diperketat tapi yang secara detail nanti mungkin harus ditanyakan kepada orang PMI tapi saya lihat memang ada screening yang lebih ketat yang biasanya hanya dilihat HB-nya ada lagi sakit atau tidak tapi begitu ada kontak begitu ada batu pilek ada demam itu langsung tidak boleh donor darah dan lokasi donor darahnya memang dipilih yang bisa melakukan social distancing atau physical distancing dimana antriannya duduknya dan segala macam menghindari jarak yang terlalu dekat dan kerumunan seperti itu jawaban saya semangat dokter silahkan dok tambahan dok saya kira saya kira sudah cukup Bang Magnur tapi memang kita harus sadar bahwa di tengah wabah COVID ini seolah-olah penyakit itu di dunia hanya satu COVID gitu ya sementara penyakit lain yang kronis begitu ya degeneratif penyakit-penyakit karena trauma apa namanya cedera itu juga masih masih berlangsung dan masih ada begitu jadi memang itu yang tidak boleh kita lupakan dan itu juga yang harusnya masuk dalam sistem ini bahwa kita tidak boleh mengabaikan fasilitas pelayanan kesehatan kita dengan hanya COVID-oriented begitu ya karena ini kita jadi seolah-olah mengabaikan pasien-pasien penyakit yang mungkin case fatality rate juga lebih tinggi dibandingkan COVID ini kita bisa bayangkan pasien-pasien dengan apa namanya masalah jantung begitu ya kemudian pasien-pasien tadi seperti dokter Eka sebutkan thalassemia yang harus diarutin menjalani transfusi bahkan pasien-pasien hemodialisa misalnya cuci darah karena gagal ginjal ini semua terpengaruh karena misalkan rumah sakit harus disterilisasi karena COVID ini nah ini tentunya sudah lebih masuk ke tatanan teknis biasanya perhimpunan terkait itu perhimpunan profesi terkait memiliki panduannya masing-masing apa namanya kemarin juga memang kami menerima himbauan dari unit transfusi darah Jakarta kebetulan sejauh kita dokter Niken Ricci mengembahkan sampai menghimbau langsung begitu agar kita semua tidak melupakan untuk memberikan donasi darahnya tentunya mereka sudah punya screening measure-nya begitu untuk menjamin bahwa apa namanya prosedurnya bisa aman saya kira itu mungkin tatanannya sudah lebih teknis ya terima kasih terima kasih dokter Zaki satu penanya terakhir saya akan memberikan ini ke Pak Ari Wibowo yang sudah tadi menjabri minta kesempatan gimana Pak Ari silahkan Pak Ari halo Pak Ari suaranya belum keluar ini Pak Ari ya silahkan Pak Ari saya sudah siap halo halo Pak Ari ini manager dari banyak rumah sakit ini kelihatannya ini Pak Ari budaya wan aja Bang Bat Nur Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih waktunya Mas Bat Nur terima kasih dokter Eka dan dokter Zaki atas kesempatan memberikan apa pertanyaan atau pernyataan yang pertama saya kira melihat kasus COVID ini kan dinamik dan eksponensialnya sudah sangat panjang dan jauh ya dan saya sendiri secara pribadi sebatas yang saya pahami dan informasi yang saya terima ini sebenarnya kita jadi apa saya sejujurnya saya tidak melihat dalam konteks solusi dari para pemegang kunci kebijakan baik baik yang terkait langsung dengan kesehatan maupun secara pemerintahan ini sampai detik ini sejak wabah berjalan saya tidak melihat ada sebuah solusi yang jelas arah yang jelas dan langkah-langkah yang lebih strategik gitu ya nah ini kan jadi seperti kita lebih banyak mendiakan ember ketika hujan turun dan bocor di genteng kita gitu mau sampai berapa ember yang kita sediakan untuk menyatasi genteng yang bocor gitu sementara sebenarnya kita tidak tahu solusinya adalah memperbaiki genteng termasuk covid ini sementara ini kan isu tentang karantina wilayah dan undang-undang nomor 6 itu sebenarnya tadi juga saya ikuti diskusinya dari dokter Zaki dan dokter Eka sudah menjadi ya salah satu instrumen solusi yang terbaik cuma kan perkaranya adalah pemerintah tidak punya kemampuan atau keberanian dan memang kondisi ketidakmampuan yang ada barangkali tapi saya lebih melihat tidak beranian nah saya sih cuma berpikir beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kalangan medis ya para dokter sangat apresiasi sekali belum lama di awal-awal malah dokter Eka bersama Papdi sudah menyatakan dan mendukung untuk lockdown dan karantina wilayah terakhir saya juga kita lihat para forum guru besar di UI dan FKUI terutama juga menyarankan pemerintah untuk mempercepat proses ini melakukan lockdown atau karantina wilayah jadi poin saya adalah mungkin perlu perlu ada sebuah tindakan lebih aktif dan pressure lebih keras kepada pemerintah untuk melakukan atau merujuk undang-undang nomor 6 itu diterapkan secara secara sungguh-sungguh dan cepat supaya kita gak terus menerus menjadikan bocornya genteng itu dengan ember terus menerus nah ini kan kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang lebih pressure yang lebih kuat kepada pemerintah untuk menekan dan menerapkan undang-undang nomor 6 ini ini ya kita tinggal tunggu waktu aja dan akhirnya kita menyerahkan pada apa namanya sosial movement yang akhirnya menyerahkan dan ini sangat sulit jadi saya lihat saya setuju dengan apa yang terlalu terzaki dan tereka dengan segala kepakarannya bahwa penerapan undang nomor 6 ini memang mau gak mau udah harus diterapkan secara secara tegas dan cepat sebelum benar-benar terlambat nah perkaranya adalah memang pressure ini yang harus kita perkuat dan semakin dikuatkan ke pemerintah untuk segera diterapkan saya sangat terinspirasi dengan Cegu Farah orang yang memiliki latar belakang dokter tapi juga memiliki semangat revolusioner dan keberanian untuk bertindak saya sih berharapnya teman-teman dari rekan-rekan dokter ini ada gak apa-apa mas saya nanti ada yang secara saya saya berharap sih dok dari teman-teman dokter juga apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan papdi rekan id dan sebagainya mungkin mungkin perlu diperkuat dan kita saya kira masyarakat awam juga siap membantu itu kenapa ini menjadi kunci bagi para karangan dokter karena dokter adalah insan yang hari ini betul-betul memiliki kapabilitas kredibilitas dan suara yang lebih bisa didengar oleh publik termasuk juga oleh pemerintah untuk katakanlah mengimplementasikan undang-undang nomor 6 ini harapan saya sih sebagai masyarakat biasa gitu ya disamping kita memberikan kontribusi dan untuk yang lainnya berharap memang ada tindakan atau pressure yang lebih kuat kepada pemerintah dari kalangan teman-teman sejawat yang lebih besar gitu dan saya kira masyarakat umum publik juga siap membantu teman-teman sejawat untuk betul-betul menekan pemerintah untuk mengimplementasikan undang nomor 6 ya mungkin dokter Eka dan dokter Zaki bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya sebagai cegu harapan saya sebagai masyarakat baik yang memperhatikan kondisi COVID-19 ini terima kasih mas Ari budaya budayawan jalanan terima kasih saya beri kesempatan ke mas Acing tadi saya udah janji ke mas Acing tapi gak ada di raise hand-nya silahkan mas Acing singkat aja mas ya mas Acing Nasir silahkan dari mana mas posisi tinggal ya assalamualaikum ya saya dari Garut kebetulan tadi sinyalnya kurang bagus Pak Mas Ahmad ya 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 pertama saya sangat mengapresiasi meeting seperti ini dan ini mestinya ada rutin berangkali ke depan dan tadi saya share di medsosayat kaitan agenda ini supaya banyak partisipan yang mengikuti ini karena ini sangat penting mengedukasi masyarakat ketika hari ini ada kegagapan di ruang publik ya kegagapan yang saya maksud pertama ada regulasi yang berubah-berubah sehingga menimbulkan problem di masyarakat itu satu yang kedua mudah-mudahan dengan adanya penjabaran ini bisa meredam karena yang virus yang paling bahaya ini menurut saya selain dari COVID itu virus pascapilpres jadi cebong dan kampret apa kampret ini di Giresurti belum selesai ini jadi kita termasuk saya sebagai ketua karut punan tatar Sunda ketua prospas Sundan Jawa Barat tapi bukan Sunda Empire selalu mendorong itu lah yang ngaco itu boleh dicek di google kemarin saya dorong di Don Kamil untuk lockdown Jawa Barat terus Garut juga saya minta lockdown bupatinya bukan bupatinya di lockdown maksudnya ada kebijakan lockdown karantina wilayah hari Sabtu dia statement seperti itu karena ada desakan dari elit barangkali hari Minggu berubah lagi tapi whatever itulah yang penting sekarang sudah ada keseriusan pemerintah yang tadinya saya bilang ada kegagapan mungkin karena koordinasi rapatnya juga terbatas akibat ini ya kita paham lah dan saya tahu dan saya hampir tiap malam rapat dengan beberapa petinggi juga seperti ini termasuk banyak arahan dari Dubas Yudikris Nandi dan terutama kita ingin masyarakat paham betul tadi yang disampaikan oleh Dr. Eka ini luar biasa bahwa yang memang menjadi problem hari ini bagaimana proses pemutusan rantai penularan dan kadang kita di masyarakat berhadapan dengan problem sosial ekonomi ya boleh di lockdown lah memangnya kita makan dari apa itu saja problemnya problem masalah kerut lagi nih Pak kita sudah kasih penjabaran dan sebagainya tetapi inilah masalahnya di situ terlepas dari itu jadi saya sudah hampir dua minggu ini sama teman-teman relawan berinisiasi melakukan penyemprotan disinfektan Pak Dokter saya mau nanya karena ini juga polemik di masyarakat katanya disinfektan ini juga tidak baik sementara kita hanya berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat karena dari pemerintah daerah juga belum melakukan langkah-langkah kemarin-kemarin baru sekarang-sekarang sih ada baik di tingkat desa atau apa jadi kita inisiatif melakukan itu nah mohon penjelasan soal disinfektan itu terutama saya dan teman-teman melakukan kegiatan untuk pesantren-pesantren dan mesjid-mesjid yang dikhawatirkan gitu ya terjadi ini kerumunan-kerumunan terus yang kedua kaitan ini terlepas dari isu-isu yang berkembang pada prinsipnya secara pribadi mengapresiasilah langkah langkah yang agak konkret supaya tidak ambigu lagi yang berdampak sangat negatif yaitu pertama gini ketika sebuah informasi yang disampaikan oleh tim komunikasi baik di kesehatan pusat maupun dari pemerintah yang tim komunikasinya yang menurut saya ini reda ngaco nih apalagi yang bilang penelurannya itu adalah masyarakat miskin ini kan jadi pelomik di masyarakat semestinya tim komunikasi presiden maupun tim komunikasi dari pihak-pihak terkait dia lebih elegan dalam menyampaikan hal-hal yang strategis tidak menyinggung masyarakat ini masyarakat lagi sensitif dan kita tahu dari analisa-analisa para pakar tiga bulan pertama ini yang paling dirasakan ini masalah perkotaan ketika ada karantina wilayah atau seterusnya maka dia kesulitan untuk mencari bahan baku sendiri untuk makanan aja susah nah tiga bulan kedua menurut pandangan kita ini yang akan dirasakan ini masyarakat di pedesaan dan di level grass kenapa? karena mereka masih ada stok-stok makanan yang mungkin masih bisa membackup kebutuhan dan memang orang kampung ini udah biasa hidup sederhana jadi tidak terlalu ini tetapi paska tiga bulan kedua ini kalau tidak ada support ataupun kesediaan pangan sementara mereka dengan persepsi yang kondisi hari ini untuk perdagangan juga tidak laku dan sebagainya ini saya khawatir ada perubahan struktur sosial yang tentu dinamika ini sangat menjadi luar biasa jika didorong atau ada ada bandul-bandul isu di tingkat grassroot dan yang tiga bulan ketiga ya kelompok menengah macam-macam kita inilah yang mungkin masih ada tabungan saving money untuk sekian lama tetapi lama-lama juga ada dropping kalau tidak ada kejelasan yang paling jelas di negara ini ya mungkin PNS lah nah terus yang baru yang pasal tiga bulan apa empat bulan tiga bulan keempat ya para konglomerat dan kita pun juga melihat mereka-mereka sudah saving dirinya yang keluar negeri menyelamatkan dianggap Indonesia sudah tidak aman jadi perlu ada terutama para pakar para dokter ini menyampaikan pentingnya karantina wilayah kan kita juga sudah melakukan upaya pendorongan kesadaran masyarakat jangan sampai masyarakatnya sadar pemerintahnya juga sulit untuk mengajak kepada keputusan-keputusan yang sadar jadi tidak gagap tidak ambigu tidak kawar kalau orang Tunda bilang tidak apa ya jadi keputusannya jelas jadi langkahnya pun juga terukur nah contoh misalkan ketika ada statement masalah listrik yang jadi problem di masyarakat itu listrik yang token apa yang ini yang di diskon misalkan begitu ya terus ada lagi kemarin masalah apa namanya biaya subsidi-subsidi kredit ternyata di di review lagi bukan kredit masyarakat yang ini dan begitu juga ketika statement sekarang gubernur mengatakan nanti ada bantuan ini bupati bantuan ini nanti dari presiden bantuan sekian seperti ada anggaran 400 triliun dan seterusnya ya kita sih berharap bahwa itu bisa nyampe kepada masyarakat dengan baik cuman yang kita harapkan ada SOP yang jelas sehingga mekanisme itu bisa nyampe sesuai dengan harapan saya juga atau kita juga paham bahwa pemerintah punya niat baik siapapun juga yang melakukan ini punya upaya baik cuman kadang-kadang antara sistem dan perencanaan ini tidak inline dengan harapan yang ada di masyarakat jadi intinya itu terima kasih kalau mungkin kalau terlalu panjang lebar juga gak enak banyak hal yang bisa disampaikan terima kasih gimana ya terima kasih terima kasih saya juga ingin bacakan singkat ya dok pertanyaan dari youtube live menurut saya pertanyaannya perlu saya sampaikan pertama Teguh Prianto deteksi untuk yang karir itu gimana ya dok kemudian dokter apakah mahasiswa ikut bisa ikut dalam sebagai relawan dalam pencegahan covid-19 jika bisa apa yang harus dilakukan ya dok kemudian dari Endang Budi mohon APD kami di puskesmas dicukupi sebagai garda terdepan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan setidaknya Ibu Endang ini nanya kalau APD kurang kalau mungkin dokter tahu ya kemana harus menghubungi Teguh Prianto nanya bila hasil observasi pasien harus dipasang ventilator berapa peluang sembuhnya dok jadi itu pertanyaan di Youtube saya ini sesi terakhir untuk tanya jawab saya persilakan dokter Zaki untuk merespon dari Pak Ari yang dari awal sampai ke Youtube tadi silahkan dokter Zaki terima kasih terima kasih Bang Matnur saya kira yang disampaikan dari mulai Pak Rizky Tajudin Pak Ari Wibowo kemudian Mas Aceng ini adalah hal-hal yang baik dari pemikiran komponen-komponen yang ada di masyarakat kita dan memang ini perlu dikanalisasi ya Bang Matnur dan apa namanya saya kira kalau di tengah situasi yang sekarang dimana saya kira semua merasakan setiap harinya setiap ruang-ruang diskusi kita di media sosial kita itu sudah 24 jam mungkin terisi dengan COVID ini begitu ya saya kira dua minggu ini paling tidak kita sudah merasakan itu semua hampir tidak ada waktu yang terlewat tanpa berita tentang COVID ini nah ini tentunya menunjukkan bagaimana masyarakat ingin ada perbaikan dari kondisi yang saat ini terjadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau saya ditanya siapa yang saya dengar tentunya saya akan mendengar buru-buru saya karena sanalah adanya wisdom begitu disanalah adanya kebijaksanaan dan ternyata buru-buru kami ini para dokter ya sudah mengeluarkan himbauannya melalui himbauan Dewan Buru Besar ya saya kira tidak banyak situasi di mana Dewan Buru Besar FKUI sampai merasa perlu untuk mengeluarkan himbauan begitu dan kalau kemudian himbauan para guru-guru besar ini pun tidak mendapatkan perhatian yang sepatutnya maka kepada siapa lagi kita harus mendengar begitu dan saya kira itu sudah cukup untuk menggenapi apa hal-hal yang tadi disampaikan sebelumnya terkait dengan beberapa pertanyaan tadi dari Youtube untuk deteksi carrier dan sebagainya ini agak lebih klinis sifatnya mungkin nanti Dr. Eka berkenan untuk menjawab saya kira pertanyaan yang terkait dengan tadi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam kondisi saat ini sejak dulu mahasiswa harus dan selalu harus menjadi agent of change ya agen-agen perubahan dan karenanya saat inilah kita sangat memerlukan disruption atau perubahan mendasar yang penuh inovasi begitu dengan kondisi yang ada dimana kita tidak bisa bergerak dengan leluasa dan ada batasan-batasan tertentu dengan apa namanya kemudian banyak gerakan-gerakan dari potensi-potensi masyarakat termasuk mahasiswa untuk berupaya bersama-sama membantu pemerintah mengatasi kekurangan APD memenuhi kebutuhan nutrisi para petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dan lain sebagainya saya kira di situ tempat yang terbaik untuk mahasiswa saya ingin menekankan bahwa mahasiswa begitu juga dengan mahasiswa di program studi-program studi kesehatan ini kan ada tingkat-tingkatnya tidak semua mereka bisa diterjunkan langsung untuk menjadi bagian dari pelayanan kesehatan karena pertama mereka belum punya kompetensinya dan kita belum bisa menjamin pemenuhan kebutuhan APD bahkan untuk petugas-petugas inti apalagi untuk mereka begitu jadi ini kita harus bedakan dengan bencana-bencana yang lain jadi saya kira fungsi mahasiswa di sini tentunya bersama dengan potensi masyarakat yang lain berusaha untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan strategis dari upaya pemberantasan wabah COVID ini saya kira itu yang bisa saya jawab Pak Matnur terima kasih atas sesempatannya silahkan dokter Eka untuk menambahkan ada pertanyaan tadi tentang deteksi yang carrier itu gimana ya dok silahkan dok ya sebelum saya menjawab dan mungkin ini diskusi terakhir pada sesi kita mohon doanya barusan saya mendapat kabar duarkan saya dokter satu dokter anak satu dokter umum sedang gawat dirujuk karena COVID ini satu masuk kondikator yang satu kondisi kritikal dan apakah ini akan kita dengar terus perjatuhan para tenaga medis kita tidak mau dan kita juga tidak mau tidak hanya tenaga medis tetapi juga setiap nyawa rakyat kita nyawa bangsa kita itu adalah hal yang berharga jadi tidak bisa lagi kita tunggu kita tidak bisa lagi hanya berdiam diri semua bisa berbuat sesuatu mahasiswa tanya apa yang bisa kita lakukan Anda bisa banyak melakukan hal mahasiswa agent of change bisa berbuat bahkan berdiam diri itu sendiri pun sekarang berbuat karena isolasi berdiam diri itu juga sudah berbuat sesuatu saya masuk kepada pertanyaan tadi tentang APD menyambung tadi pernyataan saya ini memang hal yang fundamental dan tadi saya bilang ada dua arm yang pertama adalah penyebaran yang itu yang kita tadi bicarakan pemutusan ratai penyebaran dan deteksi tapi arm yang lain adalah fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan ini tidak hanya berapa jumlah bed tidak hanya jumlah rumah sakit dan jumlah SDM tetapi jumlah APD kita tidak bisa bunuh diri menghadapi perang melawan monster dengan daya bunuh yang tinggi tapi tidak menggunakan atau tidak memakai senjata minima perlindungan diri sehingga sempat ada pernyataan yang mungkin di hiperbolikan oleh teman-teman media bahwa dokter tidak atau ID menolak melakukan pelayanan kalau tidak diberikan APD sebenarnya bahasanya tidak itu tidak seperti itu tapi kita tetap bertekad melayani sampai titik APD terakhir artinya tanpa APD kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mungkin kita menolong orang tenggelam tapi kita pati tenggelam seperti itu jadi APD harus dan dapat dari mana info yang saya dapat APD yang digambar-gambarkan import dari luar itu dibagikan melalui DINCES tapi saya tidak tahu pembagiannya seperti apa mana yang setiap DINCES punya aturan bagaimana membagikannya yang jelas kami dapatkan kita pernah lihat di media sosial bagaimana barisan polisi pakai APD lengkap pernah ada yang dapat share-nya ada orang belanja di mal pakai APD lengkap saya tidak tahu itu dapat dari mana APD-nya jadi ini ketimpangan yang memang jadi kalau tanya puskesmas tersebut dapat dari mana APD tanyakan ke DINCES tetapi kita bisa bahu-membahu sebenarnya itu kan APD itu sebenarnya cuman menjahit membuatnya mungkin bisa nah lalu balik lagi kepada keefektifitan tes yang dilakukan tes itu merupakan salah satu upaya untuk membatasi memutus rantai penyebaran nah orang yang carrier sekali lagi orang yang carrier itu kalau di tes dengan tes yang bagus itu pasti positif nah itu yang dilakukan oleh Korea dia melakukan massive tes semua orang drive-thru datang tes dapat langsung di isolasi orang tersebut isolasi itu bisa isolasi di rumah dilihat di tracking siapa aja yang ketemu ketika ketemu klasternya dijaga langsung itu yang carrier dia tidak bergejala tapi dengan sukarela melakukan tes seperti pasien nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia dia dengan sukarela melakukan pemeriksaan jadi itulah yang carrier dia tidak ada gejala sebenarnya tapi carrier nah carrier ini yang berbahaya menularkan dan saat ini kondisinya terutama di daerah lebih banyak adalah di tes ketika sedang mengalami simptom atau gejala jadi ya ini memang tidak mudah tapi harus dilakukan secara bersama dan saya yakin kita semua bisa melalui badai ini bangsa kita bangsa besar kita sama-sama dan kita bisa melaluinya tadi dokter Zaki sudah menyampaikan bahwa masing-masing harus ada kanalnya dan kanalnya ini kalau tidak disalurkan dengan baik maka saya takut akan terjadi ledakan-ledakan secara sosial ekonomi dan politik dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Rizky dan Bang Arbo budaya jalanan bahwa rakyat tidak akan diam dan kita harus sama-sama menyelesaikan ini ya kalau memang dirasa pemerintah lambat ya tadi minimal kita bisa melakukan pemutusan rantai itu di lingkungan kita masing-masing saya rasa demikian ada yang belum terjawab saya pikir sudah dok ya baik ada ini ada yang baru pertanyaannya Pak Tutut apakah yang telah sembuh bisa terjangkit kembali dok terus apa yang memiliki kejala awal dengan kejala kedua dok terima kasih ya jadi tadi saya sudah sampaikan di awal mungkin kurang apa jelas ya penjelasannya jadi pada natural virus ini adalah akan terbentuk antibody ketika antibody itu terbentuk maka kita akan ada kekebalan kita ada kekebalan tapi tidak ada menjamin bahwa kita tidak terinfeksi seharusnya tidak terinfeksi tetapi kita tidak tahu virus ini virus baru kita tidak tahu strain-nya berapa banyak jadi saudaranya bentuknya berapa banyak ada yang muka apa dia sama-sama virus yang sama tapi strain-nya apa kode-kodenya berbeda nah ketika kodenya berbeda maka antibody yang terbentuk itu belum tentu bisa mengenali antigen yang bentuknya berbeda sehingga dia bisa terinfeksi dan laporan reinfeksi atau terinfeksi ulang sudah ada di berbagai negara di kita memang belum dilaporkan tapi di berbagai negara sudah dilaporkan reinfeksi artinya apa kemungkinan memang lebih kecil untuk terinfeksi lagi tetapi sekali lagi ini ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi lagi jadi jangan pernah bisa yakin sudah terinfeksi akan bebas seumur hidup jangan lebih baik tetap waspada tetap melakukan physical distancing tetap cuci tangan dan memakai masker nah yang perlu perhatikan tentang rapid test kenapa saya perlu sampaikan disini rapid test itu adalah ada dua antigen dengan antibody antibody itu dokter Jagir sudah sampaikan itu baru timbul 7 hari sampai 10 hari setelah terkena infeksi sedangkan antigen itu dari awal begitu virusnya masuk dia ada wajahnya apa dikenali oleh tes itu dan itu akan hasilnya positif tetapi rapid test ini bukan golden standard dia sensitivitas spesifitasnya itu menangkap yang benar-benar salah itu salah yang benar-benar betul itu positif itu positif itu kecil sehingga apa false positive kesalahan menerka positif dan kesalahan menerka negatif itu tinggi kalau kesalahan menerka positif itu gak masalah jadi orang itu yang sebenarnya harusnya negatif dibilang positif sama tes tersebut lebih aman kenapa dia tidak bergejala dia akan mengisolasi diri gitu yang salah yang khawatir adalah ketika dia dites negatif begitu negatif wow negatif saya bebas dia keluar-keluar kemana-mana dia menularkan padahal dia sebenarnya positif jadi ada kelemahan dan kekurangannya tapi kita harus bisa memanfaatkan alurnya kita buat dengan benar dan ini betul-betul harus ada turun tangan negara harus hadir di sini dan ya itu kita harus benar-benar mendorong terakhir mas Matnur saya sapa tadi Pak Acing dari Garut semoga tataran tanah Sunda tetap aman sebagai orang Sunda silahkan dokter Eka orang Sunda eh ternyata baik terima kasih kita mau masuk sesi terakhir yaitu closing statement dari pembicara sebelum closing statement saya ingin share video berikut 47 detik karena orang mungkin terlalu berhati-hati ya dok sampai pembersih hand sanitizer disiapkan untuk tangan dan mulut rokok pun dibersihin pakai nanti disinfektan ini salah satu faktor resiko itu adalah merokok ya orang yang merokok banyak lebih kena nah itu baru dokter bilang dok karena dia ngerokok gue bakar seperti ini dok ya karena dokter udah bilang dia ngerokok seperti itu dia kena dok kena batunya baik sebelum pembicara ngasih closing statement saya persilahkan Pak Fadil Bapak mungkin ingin apa istilahnya memberikan sedikit ini Pak summary singkat silahkan Pak Fadil ya bukan summary singkat tapi mungkin tadi ada apa namanya ada bincangan yang yang kuat saya kira yang menyatakan bahwa kita tidak bisa tergantung pada pemerintah nah ini sekarang ini kan saya ingin samakan dengan pemilu pemilu waktu itu kan banyak melibatkan apa namanya nih kelembagaan dari tingkat pusat ke daerah gitu ya sampai ke RT ke RW gitu nah sekarang ini saya kira mungkin lebih baik penanganan ini kita fokuskan di tingkat RT dan tingkat RW RT-RW ini misalnya melakukan pendataan berapa kakak atau orang yang memerlukan bantuan pangan ya kan kemudian itu di data kemudian di organisir kemudian siapa yang bisa membantu di lingkungannya siapa juga gitu kan di data juga kemudian dipertemukan disitu dan kemudian diatur lah cara bagaimana misalnya memenuhi kebutuhan buat semua kakak yang ada di RT-RW itu tapi kemudian di organisasi secara lokal nah kemudian mereka sendiri yang menentukan apakah ini akan melakukan lockdown atau tidak gitu kan nah jadi di bawah ini di organisasinya di bawah di tingkat lokal di tingkat RT dan RW penanganan kasus korona ini nah jadi tapi sebelum misalnya melakukan lockdown itu harus memastikan bahwa sudah ada sistem yang dibuat yang bisa berjalan dengan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok ini gitu loh saya kira itu Pak Matul tadi saya kan intinya kan bagaimana memutus penyebaran ini dan berbagai kebijakan yang ada sekarang ini nampaknya tidak terlalu apa namanya belum efektif dan saya kira juga gitu ya gitu aja Pak Pak Matul terima kasih dokter Zaki silahkan dok kesimpulan atau closing statement dok ya saya kira apa yang disampaikan barusan sudah eksekutif summary ya dari saya kena Mbak Malap saya ingin menambahkan saja ini mungkin bukan closing statement yang merangkum semua tapi saya setuju bagaimana kita harus empowerment komunitas kita dan dalam hal ini memengkelaturnya artinya RTRW termasuk juga di dalamnya untuk mengantisipasi sanksi sosial Bang Matmur ini yang kita takutkan ini terjadi ketika petugas-petugas apa namanya medis petugas-petugas kesehatan yang mungkin terkait atau dikaitkan dengan penanganan COVID-19 sudah menghadapi beban yang besar di tempat tugasnya mereka harus juga menghadapi sanksi sosial ya beban sosial ketika kembali ke rumahnya begitu ya dan ini tentunya apa namanya tidak lain dan tidak bukan ya komunitas sendiri yang tentunya harus membahu-membahu bersama justru untuk mengatasi hal-hal ini ketika yang dikhawatirkan adalah kita mengkhawatirkan masyarakat kita kelaparan tidak mendapatkan apa namanya upah yang cukup untuk bisa menghidupi diri mereka sehari-hari maka sekali lagi komunitas paling dekatnya lah yang harusnya menjadi supporting sistemnya begitu saya percaya kita bisa dan memang pemerintah pasti tidak akan mampu untuk menghadapi ini semua saya boleh mengatakan jangankan pemerintahan Indonesia apa namanya Amerika saja dengan kondisi yang saat ini bisa kita bilang tidak mampu untuk melaksanakan apa namanya program mengatasi COVID ini dengan baik begitu ya bahkan di beberapa media Trump itu menjadi sasaran bully banyak pihak begitu dan saya kira ya tadi sekali lagi ujung tombaknya adalah masyarakat untuk memutus rantai penolaran apa namanya menjaga sesama komunitasnya dan sekali lagi kita bersama-sama pada akhirnya bisa survive dari ini semua terima kasih terima kasih dokter Zaki dokter Eka silahkan dok baik saya sudah habiskan kata-kata jadi tadi sudah tipukan oleh dokter Zaki dan Bang Fadil yang intinya saya mengajak semua elemen masyarakat semua yang hadir di sini setelah diskusi ini semoga bermanfaat kita ajak sama-sama ini kita sedang menghadapi suatu masalah besar kita sedang menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat kalau bahasa saya kita sudah sedang menghadapi atau kita sedang melihat tsunami dan tsunami itu gelombangnya sudah terlihat di depan dan ketika kita melihat ke depan tsunami ini sudah terbentuk bukan lagi kita bagaimana kita menghentikan tsunami tapi bagaimana kita cari lari ke tempat tinggi berlindung atau kita belajar mengatasi gelombang yaitu dengan belajar surfing gitu ya jadi tinggal seperti itu yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan tadi nomor satu adalah yang bisa kita lakukan adalah memutus rantai penyebaran baik lewat pemerintah dengan undang-undang nomor 6 2018 mudah-mudahan ini dilaksanakan dengan komprehensif atau kita berdayakan sendiri disini saya mau terakhir saya memenekankan jangan alergi dengan kata lockdown karena lockdown itu sebenarnya artinya luas semua negara memakai kata lockdown tetapi pengertiannya berbeda-beda contohnya Malaysia Malaysia tidak menggunakan kata lockdown tapi menggunakan kata movement control order ya restriksi pergerakan jadi semua harus di rumah kecuali kebutuhan pokok rumah sakit orang yang sakit dan jalan-jalan memang di blok tetapi bukan berarti tidak boleh satu mobil hanya boleh berisi satu dan akan ditanya mau kemana kalau esensial silahkan pergi kalau tidak esensial balik ke rumah dan itu berjalan dan kita lihat Malaysia sedang menuju arah grafiknya sekali lagi dokter Jaki tidak suka pakai grafik tapi setidaknya kita bisa menurunkan angka kejadiannya pemutusan rantainya dan yang paling penting adalah clustering sekali lagi saya kasih contoh Malaysia dia bisa dengan jelas menyebut ini cluster acara saudara kita jamah tablik di Pasit Petaling ini cluster orang yang baru pulang berlibur dari Eropa ini cluster jadi jelas trackingnya jelas orang ini kontak dengan yang mana nah yang sehat dijagain jangan sampai kontak dengan orang-orang ini seperti itu dia tidak ada lockdown mengunci semua nah tapi sekarang kan di Indonesia di kita Jakarta sudah tidak jelas Anda kontak dengan siapa kita tidak jelas makanya ada yang namanya karantina wilayah yang saya tadi sampaikan wilayah itu bisa wilayah kecil RT kita bisa lakukan secara swadaya atau RW ya tadi kita avatasi keluar masuk kebutuhan kita saling gotong royong atau ya memang lockdown dalam artian wilayah Jakarta atau Jabodetabek atau Pulau Jawa atau Indonesia sekali lagi Indonesia berita baiknya adalah negara kepulauan secara natural kita sudah terisolasi jadi untuk masuknya harus hanya lewat laut dengan darat yang kedua kita punya cukup matahari yang kuman ini tidak bisa bertahan di udara bebas jadi ketika bukan kuman virus ini tidak bisa bertahan di udara bebas karena kita punya cukup sinar matahari untuk bisa membunuh virus ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara empat muslim saya rasa demikian tetap semangat kita pasti bisa para mahasiswa jangan bertanya apa yang bisa kita lakukan tapi segera berbuat sesuatu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya mohon maaf kepada dokter Zaki dokter Eka karena ini lebih dari dua jam yang kita janjikan ini adalah rekod dua jam 45 menit dok ini pertanyaannya dan bukti kita antusias dan juga terima kasih pembahasan yang luar biasa ini menurut teman-teman dengan pembicara yang luar biasa bahkan ada yang mendoakan bagaimana dokter Zaki dokter Eka suatu saat jadi main cash di Youtube begitu dok komennya dok dan saya juga gak kebayang kalau saya membiayai konsultasi sama dokter spesialis dokter lagi berapa tuh biayanya tuh per jam ini 2 jam 45 menit tentunya mahal sekali dan karena ini berharga sekali kami rekam dan kami akan upload di Youtube dan kami akan siarkan kembali dok biar masyarakat yang lain yang belum bersama kita ini bisa mendengarkan bisa mengikuti bisa menontonnya ulang di channel Youtube kami dan bagi teman-teman yang ingin tahu update mengenai diskusi kita berikutnya silakan gabung di grup Whatsappnya saya sudah kirim di awal tadi silakan panjat ke atas ada linknya silakan klik kita berikan nanti update-update mengenai diskusi dan tema-temanya di grup situ dan saya ingin memberikan hadiah kepada dokter Zaki dan dokter Eka berupa dua buah pantun sebagai penutup ini yang pertama adalah kolam ikan banyak buaya tidak ada yang berani memasukinya terima kasih dokter Zaki dan dokter Eka mari kita tutup ini acara yang kedua Pak Mamat punya burung kenari burung dijemur hingga siang pembicara dua jam lebih sampai disini salah dan janggal mohon maafkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang setia sampai sekarang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan buat orang lain yang ada di rumah kita terima kasih semuanya Pak Fadil Pak Zaki Pak Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat istirahat dok Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih